Berita tentang Zuawan muncul kembali di Alam Sembilan Netherworld, menyebabkan kekacauan di Sekte Saint Martial, dan membunuh tiga murid langsung dari Sekte Saint Martial, Putra Markis Wu Zantian, serta melukai para tetua agung dari Sekte Saint Martial. Zuawan benar-benar seekor kecoa yang tidak bisa dibunuh. Saya tahu anak itu tidak akan mati begitu saja. Lu Hantian berdiri dengan tenang di puncak gunung di Akademi Dewa Baik. Angin bersiul lewat, meniup rambutnya yang berantakan, memberinya gaya berbeda. Lu Hantian saat ini, baik dari segi temperamen atau penampilan, sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan aura di tubuhnya seluas laut, sangat dalam. Hantian, jika tebakan orang tua ini benar, anak itu Zuawan seharusnya datang ke konferensi Sembilan Netherworld. Jika kamu ingin membantunya, meningkatkan kekuatanmu adalah hal pertama yang perlu kamu lakukan. Tiba-tiba, suara halus terdengar dari belakang Lu Hantian. Pada suatu saat, seorang lelaki tua berjubah panjang berdiri di belakang Lu Hantian. Orang tua ini adalah dekan Akademi Dewa Baik, Yanji. Pandangannya tertuju pada Lu Hantian, penuh kerumitan. Tidak ada keraguan bahwa Lu Hantian memiliki Frost Soul Saint Pisic, dan kecepatan kultivasinya sangat cepat. Hanya dalam waktu kurang dari setahun, budidayanya telah mencapai alam sage setengah langkah. Namun, Yanji percaya bahwa potensi Lu Hantian tidak terbatas pada hal ini. Sebelum konferensi Sembilan Netherworld, dia berharap Lu Hantian dapat maju ke alam sage yang mendalam. Jika Anda berhasil maju ke alam sage mendalam sebelum konferensi Sembilan Netherworld, kekuatan Anda akan berada di puncak generasi muda di alam Sembilan Netherworld, lanjut Yanji. Sebelum konferensi Sembilan Netherworld, saya pasti akan menjadi sage yang mendalam. Lu Hantian berkata dengan acu tak acu, lalu melompat turun dari puncak gunung, menghilang dari pandangan Yanji dalam beberapa lompatan. Yanji kaget, lalu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Anak itu mungkin masih menyalahkanku atas masalah Zhuowen. Namun, masalah Zhuowen telah memberikan sedikit rangsangan pada anak kecil ini. Mungkin dia benar-benar bisa menjadi orang suci sebelum konferensi Sembilan Dunia Bawah. Jika kita menambahkan Yangyi ke dalam kelompok itu, maka akan ada dua orang suci di antara generasi muda. Dari Akademi Ilahi Kita yang berpartisipasi kali ini. Sudut mulut Yanji menunjukkan sedikit senyuman ketika dia berbicara sampai saat ini. Segera setelah itu, dia menghilang dari puncak. Di Akademi Dewa Baik, Luhantian bukanlah satu-satunya Akademi Alam Sage yang mendalam. Akademi Sage mendalam lainnya juga adalah Dewa. Banyak murid Akademi Dewa, Zhuowen adalah serangan yang kuat. Sekte Saint Martial Saint Zhuowen mampu menjadi Tuhan. Banyak murid adalah sembilan surga. Sembilan Sekte Netherworld dari banyak murid adalah surga Sage yang mendalam. Di dalam Akademi, Jianan, Gata, Mo Yan Wushang, King Yin, dan Mo Lingtian, yang memiliki hubungan baik dengan Zhuowen, berkumpul bersama. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan keterkejutan. Saat itu, pertarungan antara Zhuowen dan Sage besar terlalu menakutkan. Mereka terlalu lemah untuk ikut campur. Karena itu, mereka berlima merasa agak bersalah. Bahkan jika itu adalah Zhuowen, jika bukan karena Azure Dragon Hulk, dia tidak akan bisa menandingi seorang Sage besar. Saya tahu saudara Zhuow akan selamat. Jianan berkata sambil tersenyum. Dari berita, Zhuowen bahkan mempunyai kekuatan untuk melukai seorang Sage besar. Sungguh mengerikan, Mo Lingtian menganggup karena terkejut. Gata berkata dengan cemas, saudara Zhuow memiliki senjata suci abadi. Dia telah menjadi incaran semua orang di alam Sembilan Netherworld. Meskipun dia memiliki senjata suci abadi, dia tidak dapat melawan seluruh alam Sembilan Netherworld. Saya harap saudara Zhuow aman. Mo Yan Wushang tiba-tiba berdiri. Matanya yang indah dipenuhi dengan tekad saat dia berkata, kami masih terlalu lemah. Jika kami cukup kuat, kami akan mampu membantu Zhuowen. Setelah mengatakan itu, Mo Yan Wushang pergi sendirian. Saudari Wushang, dia, Jianan menggaruk kepalanya. Dia tidak mengerti. King Yin menghela nafas dalam hati. Dia tidak mengatakan apapun. Namun, dia bisa merasakan pergumulan dan kesedihan batin Mo Yan Wushang. Ketika Zhuowen dikepung oleh enam orang bijak yang mendalam, Mo Yan Wushang adalah yang paling emosional. Jika bukan karena Master Puncak Tai Suan, Chi Yu Yun, yang menghentikannya, Mo Yan Wushang akan bergegas keluar untuk membantu Zhuowen. Zhuowen, bocah itu, menyebabkan keributan besar. Tak jauh dari tempat Mo Yan Wushang dan yang lainnya berkumpul, ada sesosok malas bersandar di dinding batu di puncak gunung. Pandangannya tidak tertuju pada tempat berkumpulnya Mo Yan Wushang dan yang lainnya. Sebaliknya, ia jatuh di aula es dan api yang tergantung di tengah-tengah sembilan puncak. Sangat disayangkan dia mengambil simbol suci es dan api terakhir kali. Namun, itu mungkin membuktikan bahwa simbol suci ini dan bocah ini memiliki nasib tertentu. Haruskah aku memberikan sisa energi dari simbol suci es dan api kepadanya? Anggap saja sebagai bantuan. Karena itu, sosok itu melompat dan menyapu ke pintu masuk aula es dan api seolah-olah dia telah berteleportasi. Anehnya, energi es dan api yang kuat dari istana polaritas ganda es dan api tidak mampu menghalangi atau mempengaruhinya sedikitpun. Yang lebih tidak terbayangkan adalah ketika orang ini dengan lembut menepuk pintu istana dengan tangan kanannya, sebuah retakan muncul di pintu istana. Suara mendesing. Orang tersebut langsung memasuki aula tanpa mengeluarkan suara. Datang. Berdiri di aula, orang itu mengulurkan tangan kanannya. Sebuah tanda aneh muncul di antara alisnya. Rune itu berwarna abu-abu. Sekilas, itu tampak seperti pusaran air abu-abu yang terus-menerus menyedot segala sesuatu di sekitarnya. Masuk. Sambil menangis pelan, tangan kanan orang itu menekan alisnya. Segera, pusaran abu-abu di antara alisnya menjadi semakin besar. Akhirnya, itu menyebar dan memenuhi seluruh aula es dan api tingkat pertama. Selanjutnya, energi es dan api di aula seperti sungai yang mengalir ke laut saat mengalir ke pusaran air abu-abu yang tiba-tiba mengembang. Kecepatannya terlalu lambat. Tingkatkan efisiensinya. Orang itu berkata dengan lemah. Segera, tangan kanannya bergerak dan pusaran air abu-abu meluas dengan cepat. Dalam sekejap, seluruh level pertama tertutupi oleh pusaran air. Dalam waktu sepuluh napas, energi es dan api tingkat pertama terserap seluruhnya. Tentu saja orang tersebut tidak berhenti karena itu. Terlalu merepotkan untuk menyerap satu level pada satu waktu. Biarkan semua energi es dan api dari 17 level berikutnya masuk. Jelas sekali orang ini menjadi tidak sabar. Dengan lambayan tangannya, pusaran abu-abu itu segera melesat menuju kedalaman istana polaritas ganda es dan api seperti bayangan tak berbentuk. Kemanapun ia melewatinya, energi es dan api semuanya terserap. Dalam sepuluh menit, energi es dan api dari seluruh aula es dan api telah sepenuhnya diserap oleh pusaran air abu-abu. Astaga! Setelah menyerap energi es dan api, pusaran air abu-abu mulai menyusut. Akhirnya berubah menjadi seukuran ibu jari dan masuk ke alis orang tersebut. Segera setelah itu, menghilang. Energi es dan api di aula es dan api telah sepenuhnya diambil olehku. Aku ingin tahu apakah orang tua Yanji itu akan menjadi gila karena marah. Orang itu menguap dan melanjutkan, namun, itu tidak ada hubungannya denganku meskipun dia menjadi gila karena marah. Aku pasti akan membantunya. Setelah berbicara, orang tersebut melambaikan tangan kanannya dan retakan muncul di ruang kosong di depannya. Segera, dia memasuki celah itu. Jika Zua Wen hadir, dia pasti akan sangat terkejut. Ini karena orang ini telah menggunakan hukum tata ruang untuk melarikan diri ke ruang kosong. Ah, mengapa tidak ada seorangpun di energi es dan api di aula es dan api? Teriakan marah terdengar. Segera, Yanji muncul di atas aula es dan api pada waktu yang tidak diketahui. Saat ini, permukaan aula es dan api tidak memiliki energi es dan api. Ruangan itu kosong seperti aula biasa. Yanji hampir menjadi gila karena marah. Dia terus-menerus berdiri di aula es dan api untuk melampiaskan amarahnya. Adegan ini juga disaksikan oleh banyak orang di Akademi Dalam. Energi es dan api di aula es dan api telah menghilang. Apa yang terjadi? Murid Akademi Dalam yang tak terhitung jumlahnya berdiskusi dengan penuh semangat. Selain itu, raungan keras Yanji telah membuat khawatir seluruh Akademi Dalam. Di ujung lautan kepahitan, sesosok tubuh terbang keluar dari tablet batu domain Marsial Serene. Itu adalah Zua Wen. Selanjutnya, aku akan menuju ke domain tenang ilahi. Namun, sebelum itu, pertama-tama aku akan menuju ke aula azure dragon dan memilih senjata yang cocok. Tatapan Zua Wen tertuju pada tablet batu domain tenang ilahi saat dia bergumam pelan. Saat dia hendak mengambil azure dragon hall, dia tiba-tiba merasa ruang di sekitarnya sedikit tidak normal. Oh, apa yang sedang terjadi? Mengapa ruang ini tampak sunyi? Zua Wen merasa ada yang tidak beres. Tinju kanannya tiba-tiba terangkat. Namun, ketika jaraknya beberapa meter dari angkasa, sepertinya ia menemui penghalang tak terlihat. Retakan. Retakan. Setelah itu, ruang seluas 30 meter di sekitar Zua Wen hancur total dan membentuk sangkar aneh yang mengurung Zua Wen di dalamnya. Kekuatan hukum kehampaan. Ini. Pupil mata Zua Wen menyusut hingga seukuran jarum saat dia berteriak tak percaya. Di seluruh wilayah sembilan tenang, sepertinya dia adalah satu-satunya orang yang memahami hukum kehampaan. Bagaimana orang lain bisa melompat keluar sekarang? Siapa ini? Apa maksudnya bersembunyi? Setelah terkejut, Zua Wen perlahan-lahan menjadi tenang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ke angkasa. Anak kecil, aku tidak bersembunyi. Aku hanya berencana memberimu beberapa manfaat. Suara aneh yang terdistorsi terdengar, menyebabkan wajah Zua Wen membeku. Jelas sekali pemilik suara itu sengaja mengubah nada suaranya. Tujuannya adalah mencegah Zua Wen menemukan suara aslinya. Siapa orang ini? Dia memahami hukum kehampaan dan dengan sengaja mengubah suaranya. Mungkinkah itu seseorang yang saya kenal? Zua Wen berpikir dalam hati. Anak kecil, ambillah hadiah yang kuberikan padamu ini. Setelah suara lain dikirim dari ruang kosong, suara itu menjadi sunyi senyap. Segera setelah itu, Zua Wen menemukan bahwa energi es dan api yang kuat tiba-tiba turun dari langit. Energi es dan api. Apakah itu energi es dan api dari Ice and Fire Dual Polarity Hall? Zua Wen tercengang. Dia terlalu akrab dengan energi es dan api ini. Itu adalah energi es dan api yang tersisa di Akademi Ilahi oleh Jimat Suci es dan api. Saat itu, agar tidak terlalu kejam, Zua Wen secara alami meninggalkan sebagian besar energi es dan api diolah polaritas ganda es dan api, hanya mengeluarkan tubuhnya. Meskipun dia bingung, Zua Wen secara alami tidak akan menolak energi es dan api yang dikirimkan kepadanya secara gratis. Sambil berpikir, dia membuka mata api esnya pada saat yang sama dan menyerap semua energi es dan api dari kehampaan ke dalam mata api es miliknya. 1462 Dengan bantuan Ice Fire Saint Rune, Zua Wen menyerap energi es dan api dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam waktu setengah jam, dia telah sepenuhnya memurnikan energi es dan api dari kehampaan. Tentu saja, alasan kenapa kecepatannya begitu cepat adalah karena Zua Wen telah menyempurnakan Ice Fire Saint Rune. Siapa kamu? Setelah menyerap energi es dan api, Zua Wen menemukan bahwa kekuatan kekosongan di sekitarnya telah menghilang. Untuk dapat menggunakan hukum kehampaan padanya tanpa dia sadari dan mencegah Zua Wen melepaskan diri, jelas bahwa penguasaan hukum kehampaan oleh pihak lain berada di atas miliknya. Kini, Zua Wen sangat penasaran dengan identitas orang misterius yang tiba-tiba muncul itu. Orang ini tidak hanya menguasai hukum kehampaan, tapi dia juga tampaknya sangat akrab dengan Ice Fire Saint Rune. Tidak ada keraguan bahwa budidaya orang ini jauh lebih unggul daripada Zua Wen, tetapi orang ini tidak merebut Ice Fire Saint Rune darinya. Sebaliknya, orang ini membantunya membawa energi es dan api dari aulah polaritas ganda es dan api ke Zua Wen. Apa tujuannya? Siapa aku sebenarnya tidak penting? Yang penting kamu sekarang berhutang budi padaku. Apa kamu mengerti? Mendengar ini, Zua Wen sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, karena itu masalahnya, maka semakin banyak alasan mengapa kamu harus memberitahuku identitasmu. Lagi pula, aku berhutang budi padamu, dan aku harus membayarnya kembali. Bagaimana aku bisa membayarnya kembali? Jika aku tidak tahu siapa kamu. Haha, jangan khawatir tentang itu. Saat aku merasa sudah waktunya kamu membayarnya kembali, aku akan menemukanmu. Tawa mengejek datang dari kehampaan dan melanjutkan, lagi pula, aku bisa melihat bahwa kamu masih pemula dalam hal menggunakan Saint Talisman. Kamu tidak tahu banyak tentang kekuatan Saint Talisman. Ambil benda ini dulu dan pelajari itu dengan hati-hati. Zuawan terkejut. Segera setelah itu, sebilah batu giok terbang dan mendarat di telapak tangannya. Itu saja, aku pergi dulu. Suara di kehampaan perlahan melemah dan akhirnya menghilang. Apa ini? Menatap potongan batu giok yang tergeletak dengan tenang di telapak tangannya, Zuawan mengungkapkan ekspresi aneh. Apa yang terjadi hari ini sungguh terlalu aneh. Atau mungkin lebih baik dikatakan bahwa dia berada di awan. Ini sebenarnya panduan penggunaan dasar jimat suci. Ketika energi mental Zuawan memasuki slip giok, tubuhnya gemetar dan matanya dipenuhi kegembiraan. Sejak dia mendapatkan simbol suci api es dan simbol suci angin dan guntur yang tidak lengkap, Zuawan telah mencoba mencari cara untuk menggunakan kedua simbol suci ini. Tentu saja, cara dia menggunakan jimat suci masih sangat dangkal dan bahkan kasar. Dia tahu bahwa dia belum memahami cara yang benar untuk menggunakannya. Tapi sekarang, slip giok yang diberikan kepadanya oleh orang misterius yang tiba-tiba muncul dari kehampaan sebenarnya menyebutkan metode dasar penggunaan Saint Talisman. Baginya, ini seperti hujan yang sangat tidak terduga. Bocah, masuklah ke Istana Naga Azure dulu. Akan sering ada orang yang masuk dan keluar dari sembilan alam terpencil. Jika kamu ketahuan, aku khawatir itu akan mengerikan. Xiaohei tiba-tiba mengingatkan Zuawan. Zuawan menganggup dan segera memanggil Istana Naga Azure. Dia langsung memasuki Alun-Alun dan pada saat yang sama, mengendalikan Istana Naga Azure hingga tenggelam ke dasar laut kepahitan. Di Alun-Alun, Zuawan memegang slip giok di tangan kanannya sementara Xiaohei berdiri di bahu Zuawan, mata kecilnya dipenuhi dengan ekspresi muram. Xiaohei, apakah kamu memperhatikan penampakan spesifik dari orang yang ada di kehampaan tadi? Zuawan tiba-tiba bertanya pada Xiaohei. Tanpa diduga, Xiaohei menggelengkan kepalanya dan berkata, orang misterius di kehampaan itu adalah orang yang kejam. Kultivasinya sangat menakutkan. Raja Naga ini tidak berani menggunakan pikiranku untuk memindai, kalau tidak aku pasti akan ketahuan. Lagi pula, orang ini sebenarnya memiliki panduan penggunaan dasar jimat suci. Saya khawatir dia seharusnya menjadi pemilik jimat suci lainnya. Pupil mata Zuawan menyusut dan dia tidak dapat menahan diri untuk berseru, pemilik jimat suci yang lain. Ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemilik jimat suci lainnya. Tentu saja, kali ini dia hanya mendengar suara orang itu, tapi bagaimanapun juga, mereka memiliki tingkat interaksi tertentu. Sebelumnya, ketika dia mendapatkan seuntai jimat suci APS, Xiaohei mengatakan bahwa ada total sembilan jimat suci, di benua armor surgawi. Jimat suci APS hanyalah salah satunya. Tentu saja, dia juga memiliki separuh jimat suci angin dan guntur yang belum lengkap. Adapun tujuh jimat suci yang tersisa, Zuawan tidak tahu banyak tentang mereka. Xiaohei, kali ini kamu harus memberitahuku tentang jimat suci, kan? Zuawan tiba-tiba bertanya dengan nada serius. Xiaohei melambaikan tangannya dan menunjuk ke Slip Diok, jangan tanya aku. Slip Diok ini seharusnya menyebutkannya. Lihatlah lebih dekat. Oh. Zuawan mulai membaca dengan cermat isi Slip Diok dengan hati yang skeptis. Lalu, ekspresinya berubah serius. Seperti yang dikatakan Xiaohei, Slip Diok itu memang memiliki informasi tentang sembilan jimat suci. Sembilan jimat suci itu adalah jimat suci APS, jimat suci angin dan guntur, jimat suci perisai berat, jimat suci berduri berputar, jimat suci abadi, jimat suci ramalan, jimat suci pengorbanan darah, jimat suci raja pedang, dan jimat suci utusan binatang. Zuawan memiliki jimat suci APS dan jimat suci angin dan guntur, jadi tidak perlu memperkenalkan fungsinya. Tujuh jimat suci yang tersisa memiliki kemampuan berbeda dan kekuatan luar biasa. Jimat suci perisai berat adalah jimat suci dengan pertahanan terkuat. Ia dapat mengekstraksi batuan terkeras dari inti bumi dan mengapungkannya di permukaan tubuh, membentuk pertahanan kuat yang tidak dapat ditembus. Jimat suci berduri berputar dapat menciptakan pusaran abu-abu yang tak ada habisnya. Pusaran abu-abu ini dapat digunakan untuk pertahanan dan serangan. Itu adalah jimat suci yang menekankan keseimbangan. Jimat suci abadi tidak memiliki kekuatan penghancur apapun. Prajurit yang memiliki jimat suci dapat menempelkan sebagian jiwa mereka ke jimat suci. Selama bagian jiwa ini tidak dihancurkan, tubuh fisik dapat dihidupkan kembali tanpa batasan apapun. Jimat suci abadi mirip dengan jiwa armor abadi milik jianan. Namun, jimat suci abadi lebih sesat daripada jiwa armor abadi. Jimat suci ramalan, seperti namanya, dapat meramalkan nasib baik atau buruk, kehidupan lampau, kehidupan sekarang, dan masa depan. Namun, harga adalah umur seseorang. Dengan kata lain, setiap ramalan akan menghabiskan umur seseorang. Harganya sangat tinggi. Jimat suci pengorbanan darah adalah jimat suci yang kuat yang bisa menggunakan darah makhluk hidup. Ia memiliki kemampuan mengorbankan darah seseorang untuk mendapatkan kekuatan tempur. Semakin murni darahnya, semakin menyimpang peningkatan kekuatan tempurnya. Membunuh musuh akan memungkinkan seseorang mendapatkan lapisan esensi darah musuh dan mengolahnya. Itu adalah jimat suci yang sangat menakutkan. Jimat suci pedang raja adalah raja senjata dan bisa mengendalikan semua senjata. Namun, hanya mereka yang terobsesi dengan senjata yang dapat mengaktifkan jimat suci pedang raja. Kondisinya sangat buruk. Jimat suci utusan binatang dapat mengendalikan semua metabis yang lebih kuat dari penggunanya. Pada saat yang sama, hal itu mempunyai efek kontrak yang dipaksakan. Kontrak yang dipaksakan dapat membatasi metabis yang lebih kuat dari penggunanya. Jika penggunanya cukup kuat, mereka bahkan bisa menjinakkan binatang suci. Setelah membaca pengenalan berbagai jimat suci, Zuawan menghela nafas lega. Matanya berbinar. Baru sekarang dia menyadari bahwa sembilan jimat suci agung itu tidak sederhana. Masing-masing memiliki fungsi yang kuat. Aku ingin tahu yang mana dari sembilan jimat suci agung yang dimiliki oleh orang misterius di Void. Kenapa dia begitu antusias membantuku menyempurnakan jimat suci APS? Memikirkan hal ini, Zuawan semakin bingung. Pria misterius itu juga mengatakan bahwa ketika dia membutuhkanmu untuk membalas budi, dia akan muncul lagi. Pada saat itu, kamu akan bisa bertemu lagi, dan identitas pria itu akan menjadi jelas, kata Blackie dengan lemah. Biarkan aku mengganti senjataku dulu. Lalu, aku akan membaca seluruh manualnya. Zuawan menganggup dan tidak terlalu memikirkannya. Karena seseorang mencoba menjual bantuan kepadanya, tidak ada alasan baginya untuk tidak membelinya. Zuawan masuk kembali ke gudang harta karun dan mengganti tombak emas jernih kepala harimau dengan tombak artefak kaisar tingkat tinggi. Ini juga untuk menipu orang lain. Bagaimanapun, dia telah menyebabkan keributan di Saint Martial Sec. Banyak orang telah melihat tombak emas jernih kepala harimau. Setelah pergi kali ini, dia secara alami tidak bisa mengeluarkan tombak emas jernih kepala harimau lagi. Setelah mengganti senjatanya, Zuawan duduk untuk mempelajari panduan penggunaan dasar jimat suci. Seiring berjalannya waktu, Zuawan terus mempelajari manualnya. Saat dia terus mempelajari manualnya, dia menemukan banyak karakteristik jimat suci yang tidak diketahui. Tentu saja, dia jauh lebih mahir dalam menggunakan jimat suci dibandingkan sebelumnya. Dia menghabiskan total tiga bulan mempelajari manual tersebut. Meskipun dia belum mencapai kesempurnaan dalam penggunaan jimat suci, dia jauh lebih mahir dalam hal itu daripada sebelumnya. Cara menggunakan jimat suci untuk memaksimalkan kekuatan jimat suci adalah inti dari manual ini. Karena pengisian kembali sisa energi es dan api, kekuatan jimat suci es dan api di tubuh Zuawan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika energi es dan api digabungkan, kekuatan yang bisa meletus pasti akan sangat menakutkan. Masih ada tiga bulan hingga konferensi sembilan dunia bawah. Aku ingin tahu apakah ayah akan berpartisipasi. Mata Zuawan berkedip. Dia menggunakan mantra geokomunikasi untuk menghubungi Long Xiaotian di dunia besar yang panik. Setelah beberapa saat, yang terakhir muncul di alun-alun. Zuawan, kenapa kamu mencariku? Long Xiaotian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayah, apakah kamu berencana untuk berpartisipasi dalam konferensi sembilan dunia bawah kali ini? Zuawan tiba-tiba bertanya. Long Xiaotian terkejut. Ia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak akan berpartisipasi. Sekarang setelah aku mencapai puncak alam sage yang mendalam, keberuntungan suci dari konferensi sembilan dunia bawah tidak akan banyak berguna bagiku. Aku tidak akan berpartisipasi. Bersaing denganmu. Namun, kamu dapat membawa Long Xiaotian bersamamu. Orang kecil ini telah menjadi sage mendalam. Dia sekarang berada di alam sage mendalam kekosongan. Keberuntungan suci seharusnya sangat berguna baginya. Oh, Xiaotian panjang. Lalu aku akan memanggilnya dan menanyakan apa yang dia inginkan. Zuawan menganggup dan memanggil Long Xiaotian ke alun-alun. Tuan Zuawan, bolehkah saya tahu mengapa Anda mencari saya? Long Xiaotian berlutut di depan Zuawan dan bertanya dengan hormat. Zuawan membantu Long Xiaotian berdiri dan berkata sambil tersenyum, Kita semua adalah keturunan Ryuka, jadi tidak perlu terlalu pendiam. Kali ini, saya memanggil Anda untuk menanyakan apakah Anda berencana untuk berpartisipasi dalam konferensi sembilan dunia bawah dengan saya. Ya, Long Xiaotian langsung setuju. Dia telah mendengar tentang konferensi sembilan dunia bawah dari Long Xiaotian. Dikatakan bahwa Saint Lac akan muncul di sini, yang dapat mempromosikan ahli realem sage realem menjadi sage besar. Hal ini sangat berharga. Baiklah, ikutlah denganku ke sembilan alam dunia bawah. 1463 Sebelum memasuki alam Divine Spectre, Zuawan telah mengubah penampilannya lagi dan mengganti namanya menjadi Wen Zhuo. Adapun Long Tian, karena nama belakangnya Long, Zuawan secara alami mengubah namanya menjadi Tianlong. Pada saat ini, alam hantu ilahi mempunyai banyak hal yang harus dilakukan. Pertempuran para orang suci pada saat itu telah membawa bencana besar bagi dunia kecil ini. Hampir mencapai titik di mana ada ratapan di mana-mana. Namun, dalam setahun terakhir ini, Akademi Divine Spectre telah menerapkan banyak tindakan perbaikan, menyebabkan alam Divine Spectre yang awalnya Bobrok kini memiliki tampilan yang benar-benar baru. Zuawan dan Long Tian tidak masuk Akademi Divine Spectre. Kali ini, mereka berencana untuk berpartisipasi dalam pertemuan sembilan nether sebagai kultifator nakal. Tentu saja, mereka akan melewati alam Divine Spectre. Dikatakan bahwa platform sembilan nether langit telah berhasil diselesaikan. Sebulan sebelum pertemuan sembilan nether, berbagai tangga akan dilepaskan di alam sembilan nether, memungkinkan para penggarap alam sembilan nether yang ingin berpartisipasi untuk menaiki langit sembilan nether platform. Tidak lama setelah memasuki alam Divine Spectre, Zuawan mendengar diskusi para kultifator yang lewat. Sebagian besar topiknya berkisar pada platform sembilan nether langit. Zuawan, apa itu platform langit sembilan nether? Long Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Platform sembilan nether langit adalah lokasi pertemuan sembilan nether kali ini. Zuowen mulai menjelaskan kepada Long Tian. Meskipun Zuowen sudah lama meninggalkan alam sembilan netherworld, kedua klonnya masih berada di alam sembilan netherworld, jadi dia secara alami menyadari dengan jelas keributan besar yang terjadi di alam sembilan netherworld selama setahun terakhir. Platform sembilan nether langit dibangun bersama oleh para orang suci dari alam sembilan nether lebih dari setahun yang lalu. Tempat di mana platform langit sembilan nether dibangun adalah surga sembilan nether di atas alam sembilan nether. Untuk membangun platform sembilan nether langit, alam sembilan nether yang berbentuk planet pada awalnya disusun dalam garis lurus. Dibawah upaya bersama para orang suci, mereka disusun dalam bentuk melingkar. Dikatakan bahwa keberuntungan suci kali ini juga datang dari kedalaman surga sembilan nether. Yang lebih sulit dipercaya lagi adalah seseorang dari kuil primal chaos telah datang kali ini. Dikatakan bahwa orang yang datang adalah orang suci surgawi. Kultifator ini dibawa oleh guru suci yang mendalam yang tinggal di alam sembilan nether. Mungkinkah orang-orang dari kuil primal chaos telah menemukan klon serangga surgawi? Haruskah saya memberitahu kuil primal chaos tentang keberadaan serangga surgawi? Mata Zuawan berbinar, dia sangat menyadari teror serangga surgawi. Biarpun itu hanya tiruan, jika dibiarkan, itu akan menjadi bencana besar. Sekarang aku berada di alam netherworld ke sembilan, sebaiknya aku tidak bertindak gegabuh. Karena itu adalah seseorang dari kuil primal chaos, aku khawatir cacing surgawi tidak akan berani bertindak gegabuh. Terlambat untuk memberitahunya setelah konferensi netherworld ke sembilan. Saat ini, Zuawan dicari oleh seluruh dunia sembilan nether. Terlebih lagi, jika orang-orang dari kuil primal chaos mengetahui bahwa dia memiliki artefak suci abadi, orang pertama yang akan mereka tangkap mungkin adalah dia. Oleh karena itu, Zuawan tidak berani bercanda dengan hidupnya. Mari kita tunggu dua bulan dulu. Setelah dua bulan, platform langit dunia bawah ke sembilan akan merilis tangga langit dunia bawah ke sembilan. Saat itu, kita bisa naik bersama. Zuawan berkata pada Long Tian, yang terakhir tentu saja tidak keberatan, jadi mereka berdua menemukan tempat tinggal di dekatnya dan mulai menunggu dengan tenang. Mungkin karena konferensi netherworld ke sembilan, Zuawan menemukan bahwa jumlah orang di alam netherworld jauh lebih banyak dari biasanya. Dia bahkan bisa melihat banyak prajurit bela diri yang kuat di jalanan. Bagaimanapun, alam nether suci adalah dunia kecil dengan wilayah yang sangat luas. Tentu saja, ada banyak ahli yang tidak menonjolkan diri. Sekarang setelah konferensi netherworld ke sembilan sudah dekat, mereka tentu saja tidak lagi bersikap rendah hati. Sebaliknya, mereka berinisiatif untuk berpartisipasi dalam konferensi netherworld ke sembilan ini. Dua bulan perlahan berlalu, akhirnya, retakan hitam muncul di langit alam nether ilahi, dan di dalam retakan itu, tangga batu giok putih bersih turun dari langit. Tangga batu giok putih ini sangat panjang, dari cakrawala hingga puncak pegunungan di ujung alam nether ilahi. Tangga menuju platform langit netherworld ke sembilan akhirnya telah dirilis. Itu adalah gunung paling terkenal di alam nether ilahi, puncak penjunjung surga. Dekat dengan akademi ilahi, ayo cepat ke sana. Kemunculan tangga batu giok putih langsung menimbulkan keributan. Sosok-sosok muncul di mana-mana di alam nether ilahi. Mereka padat seperti belalang. Begitu banyak orang. Di sebuah penginapan, Zhuawan dan Long Tian keluar. Melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya di langit, Long Tian diam-diam terdiam. Ayo, ayo pergi. Keduanya juga tak mau ketinggalan. Mereka mengikuti kerumunan dan diam-diam mendekati puncak penegakan surga. Di bagian bawah dari sembilan puncak akademi ilahi, sekelompok besar murid telah berkumpul. Sembilan master puncak dari sembilan puncak berdiri di depan kelompok murid ini, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Saya adalah saya. Tiga sosok kuat terbang dan melayang di udara di atas kerumunan. Ketiga orang ini secara alami adalah Yanji, Jiangsuan dan Wenbi. Di antara mereka, wajah Yanji masih muram. Sejak energi es dan api dari Istana Ekstrim Ganda Es dan Api telah disedot, Istana Ekstrim Ganda Es dan Api telah sepenuhnya kehilangan efek tempernya. Kini, itu telah menjadi fas yang hanya bisa dikagumi. Yanji diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa jika dia bertemu dengan orang yang mengambil energi es dan api, dia pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Ayo pergi ke puncak penjunjung surga. Yanji berbicara dan memimpin kerumunan ke udara, terbang menuju puncak penegakan surga tidak jauh dari sana. Tak lama kemudian, mereka sampai di puncak-puncak penjunjung surga. Puncak penegakan surga cukup besar. Di tengah puncak, bagian bawah tangga batu giok putih terhubung erat ke puncak tanpa ada celah. Saat ini, masih sedikit orang yang berada di puncak. Bagaimanapun, puncak penegakan surga adalah yang paling dekat dengan Akademi Ilahi. Mereka hanya perlu terbang dalam jarak dekat untuk mencapainya. Ada batasannya, sepertinya ini belum waktunya untuk menaiki Sky Staircase. Yanji datang ke depan tangga dan menemukan penghalang tak terlihat di depannya. Dia mengerutkan kening dan bergumam. Kalau begitu, mari kita tunggu. Jiang Suan dan Wenbi berdiri di belakang Yanji, menunggu dengan tenang. Saya adalah saya. Seiring berjalannya waktu, suara sesuatu yang menembus udara bisa terdengar. Prajurit lain dari alam neder ilahi semuanya bergegas mendekat dan mendarat di puncak. Namun, posisi di puncak sangat terbatas, dan jumlah prajurit yang datang sangat banyak, sehingga perebutan posisi di puncak pun dimulai. Banyak prajurit yang lebih lemah diusir oleh prajurit kuat yang datang kemudian. Bahkan ada beberapa ahli kejam dan tanpa ampun yang langsung merenggut nyawa orang lain, mengintimidasi banyak orang. Para murid Akademi Ilahi berdiri dengan tenang di satu sisi, menyaksikan pertarungan di sisi lain. Wajah mereka menunjukkan bahwa mereka sudah terbiasa melihat pemandangan seperti itu. Mereka adalah kekuatan dari Akademi Ilahi. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang begitu buta untuk menantang otoritas Akademi Ilahi. Ayo, kita masuk puncaknya juga. Zua Wen dan Long Tian juga tiba di puncak penegakan surga. Meski pertarungan di puncak sangat intens, keduanya menutup mata terhadap hal itu. Hei, apakah kalian berdua ingin mati? Anda sebenarnya berani membiarkan dia muncul. Sebuah serangan tiba-tiba melanda, menerkam ke arah Zua Wen dan Long Tian. Tatapan Zua Wen menjadi dingin. Dengan lambayan lengan bajunya, serangan itu gagal. Yang ingin mati adalah kamu, bukan aku. Setelah menghentikan serangan, tatapan Zua Wen tertuju pada seorang pria berusia sekitar 30 tahun. Kultifasinya kira-kira berada di ranah kaisar bela diri tingkat tinggi. Dia bisa dianggap di atas rata-rata di antara kelompok orang ini. Melihat betapa mudahnya Zua Wen mematahkan serangannya, pria itu tahu bahwa dia telah menghadapi lawan yang tangguh. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, itu adalah kesalahpahaman. Saudaraku, silakan maju. Salah paham. Maaf, saya juga salah paham bahwa Anda ingin membunuh saya. Jadi, saya berencana membalas budi. Zua Wen melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan yang kuat menyapu, menghantam tubuh pria itu. Meskipun yang terakhir mencoba yang terbaik untuk melawan, itu tidak berhasil. Dia hancur menjadi awan kabut darah. Tindakan kejam Zua Wen menyebabkan banyak orang di sekitarnya terkesiap. Lalu, tidak ada yang berani menyerang Zua Wen dan Long Tian. Dan, bibir Zua Wen membentuk senyuman. Dia membawa Long Tian ke sudut terpencil tidak jauh dari Akademi Kasen. Alasan mengapa dia membunuh dengan begitu tegas adalah untuk membuat mereka menjadi contoh sesegera mungkin. Semakin banyak petani berkumpul di puncak gunung. Pada akhirnya, puncak gunung menjadi ramai, dan pertempuran menjadi semakin intens. Namun, dengan kedatangan kekuatan utama alam Divine Spectre, jumlah kultifator independen berkurang. Sebaliknya, mereka digantikan oleh para penggarap dari kekuatan lain di alam arwah ilahi. Di antara mereka, kuil besar Leyin juga telah datang. Yang aneh adalah murid kuil Leyin Agung pada dasarnya adalah biksu muda dengan kepala gundul. Pemimpinnya diselimuti cahaya Buddha, dan dia mengikuti di belakang Guru Suansin. Biksu muda itu beragama Buddha, dan baru-baru ini menjadi terkenal. Kabarnya, tingkat pengolahan umat Buddha telah mencapai alam suci setengah langkah. Ia mewarisi sebagian besar warisan Guru Suansin. Ia juga telah memahami hukum karma yang sangat kuat. Ia adalah lawan yang menakutkan. Saat kuil grit Leyin turun ke puncak gunung, langsung menarik perhatian banyak orang. Terutama umat Buddha, yang mengikuti di belakang Guru Suansin, menjadi fokus perhatian semua orang. Setelah umat Buddha mendarat di puncak gunung, dia dengan santai melihat sekeliling. Tatapannya akhirnya tertuju pada Zua Wen, yang berada di sudut terpencil. Sudut mulutnya membentuk senyuman tipis. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Budis adalah kembaran Zua Wen. Selain teman dekat Zua Wen, hanya Yan Ji, Jiang Suan, Wen Bi, dan Sao Yu yang mengetahuinya. Bahkan ketua Aula Blue Dragon Hall, Safir Shor, tidak mengetahui bahwa Zua Wen sebenarnya memiliki dua doppelganger. Jika Safir Shor mengetahuinya, dia pasti akan mengambil inisiatif untuk menghancurkan umat Buddha dan iblis. Dermawan Yan Ji, Jiang Suan, dan Wen Bi, bagaimana kabarmu? Setelah Master Suansin mendarat di puncak gunung, dia perlahan berjalan menuju Yan Ji dan dua lainnya dengan senyuman di wajahnya. Tuan Suansin, Yan Ji dan dua lainnya tidak berani lalai. Mereka semua membalas salam dan mereka berempat mulai berdiskusi secara detail. Meskipun budidaya Master Suansin tidak setinggi Yan Ji, dia jauh lebih kuat dari Jiang Suan dan Wen Bi. Oleh karena itu, Yan Ji dan dua lainnya tidak punya pilihan selain memperlakukannya dengan hati-hati. Setelah semua kekuatan besar berkumpul di puncak gunung, pertempuran sebelumnya berhenti sepenuhnya. Banyak kultifator yang tidak dapat menempati suatu tempat hanya bisa melayang di luar puncak gunung, merasa tertekan saat mereka menunggu Stairway to Heaven dibuka. Pertemuan sembilan nether, tangga menuju surga. Tiba-tiba, suara besar terdengar dari sembilan langit nether. Tak lama kemudian, batasan di depan tangga batu giyok putih menghilang dalam sekejap. Ayo pergi, mari kita menaiki tangga menuju surga. Di puncak gunung, mata semua murid kekuatan utama berbinar. Tak lama kemudian, mereka terbang menuju Stairway to Heaven seperti belalang. 1464 Kekuatan yang aneh Begitu dia melangkah ke tangga, Zuowen merasakan kekuatan aneh datang dari atas tangga. Kekuatan ini menyatu dengan meridiannya seperti bom kecil yang tak terhitung jumlahnya, meledak dengan keras, mencoba mengubah meridiannya menjadi debu. Namun, budidaya Zuowen kuat. Dia mengedarkan energi abadinya dan segera melawan kekuatan yang mencoba memasuki meridiannya. Ah! Ah! Tiba-tiba, tangisan menyedihkan terdengar dari tangga di bawah. Segera setelah itu, Zuowen terkejut menyadari bahwa banyak praktisi bela diri yang baru saja memasuki tangga langsung meledak dan mati. Mereka yang berada di bawah alam kaisar agung tingkat tinggi pasti akan mati jika mereka menaiki tangga ke surga. Suara keras lainnya turun dari langit, menyebabkan mata Zuowen sedikit menyipit. Tampaknya ada batasan untuk tangga menuju surga. Penggarap di bawah alam kaisar agung tingkat tinggi tidak dapat menahannya sama sekali. Ayo terus menaiki tangga ke surga. Tidak lagi memperhatikan situasi di bawah, Zuowen dan Longtian berjalan menuju puncak dengan tertib. Mereka tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Tidak diragukan lagi, para murid Akademi Teologi Baik dan Kuil Petir Agung jauh di depan para penggarap lainnya. Tangga ke surga tingginya hampir 10 ribu kaki. Kaisar agung tingkat tinggi hampir tidak bisa mencapai puncak. Apakah ini sembilan kata surga? Gelap sekali, seolah tidak ada apa-apa. Para murid Akademi Teologi Baik dan Kuil Petir Agung adalah orang pertama yang mencapai puncak tangga, diikuti oleh para penggarap lainnya. Ketika orang banyak melihat pemandangan sembilan kata surga, mereka semua terkejut. Sembilan kata surga berada di luar alam sembilan kata. Itu adalah ruang kosong. Kebanyakan petani belum pernah melihatnya sebelumnya. Sekarang setelah mereka melihatnya untuk pertama kali, mereka tentu saja terkejut dan penasaran. Zuowen ada di antara kerumunan itu. Dia tidak terkejut. Lagipula, dia pernah melihat sembilan kata surga sebelumnya. Namun, yang mengejutkan Zuowen adalah sembilan planet yang mengambang di sembilan kata surga tidak tersusun dalam garis lurus seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka disusun dalam sebuah cincin. Dalam kehampaan di tengah-tengah sembilan planet berdiri sebuah platform batu giyok putih yang sangat luas. Platform itu lebarnya puluhan ribu kilometer dan terbagi menjadi beberapa wilayah. Hutan, rawa, gunung, sungai, dan pemandangan alam lainnya perlahan-lahan ditampilkan di platform, seperti dunia kecil. Platform itu berdiri di kehampaan, dan sembilan jembatan giyok putih panjang memanjang dari sembilan arah platform, menuju ke arah sembilan dunia bawah besar. Ujung dari salah satu jembatan batu giyok putih panjang adalah dunia bawah ilahi. Lihat, dia adalah seorang jenius dari dunia nether lain. Di platform persegi dunia nether ilahi, banyak rajurit berdiskusi dengan penuh semangat sambil melihat ke arah platform persegi dunia nether lainnya. Zuowen tidak terkecuali. Namun, ketika pandangannya menyapu enam platform, alam dunia bawah naga, alam dunia bela diri, alam dunia bawah tanah pembunuh, alam dunia bawah tanah kematian, alam dunia bawah bunga, dan alam dunia bawah tanah malam, rasa dingin yang sangat membara muncul dari matanya. Penguasa suci dari enam dunia bawah besar pernah bergabung untuk merebut artefak suci dari Zuowen. Selain itu, hal itu juga menyebabkan dia kehilangan kesempatan untuk merebut kembali Muceng Sui. Zuowen sangat membenci enam dunia bawah besar. Dengan sangat cepat, setelah pandangan Zuowen menyapu enam dunia bawah besar, ia mendarat di platform persegi alam dunia bawah iblis. Di platform persegi itu, ada kaisar iblis yang kuat berkumpul. Orang yang memimpin mereka adalah seorang wanita muda yang menawan. Dia mengenakan baju besi yang agak terbuka dan memiliki sepasang telinga kucing berbulu lucu di kepalanya. Namun, sepasang pupil emas gelap menampilkan pandangan dingin dan terpisah, membuat orang berada ribuan mil jauhnya darinya. Banyak kaisar iblis di dunia iblis netherworld memandang wanita muda itu dengan rasa hormat di mata mereka. Di belakang wanita muda ini berdiri tiga sosok anggun. Ketiganya memiliki kecantikan yang tiada taraf, membuat hati seseorang bergetar saat melihatnya. Salah satunya adalah seorang gadis dengan sepasang sayap di punggungnya. Dia murni dan cantik. Begitu dia melangkah ke peron, matanya yang indah mengamati platform persegi seolah dia sedang mencari sesuatu. Namun, setelah lama mencari, mata indah gadis bersayap itu menunjukkan sedikit kekecewaan. Apakah itu Wu Dai? Melihat gadis bersayap yang sedang melihat sekeliling, Zua Wen tidak bisa menahan senyum. Kecepatan kultifasi Wu Dai cukup cepat. Tingkat pengolahannya juga telah mencapai tingkat sein setengah langkah. Ditambah dengan identitasnya sebagai kupu-kupu es jiwa gelap, kekuatan bertarungnya jelas tidak sederhana. Setelah mengalihkan pandangannya dari alam dunia bawah tanah iblis, Zua Wen mendarat ke arah alam dunia bawah tanah yang sunyi. Di platform persegi desolate netherworld realem, aura iblis melonjak ke langit. Semua orang yang berkumpul di sana adalah para penggarap iblis yang menakutkan. Aura iblis yang mengepul menari seperti sekelompok iblis, tampak sangat ganas. Pemimpin dari pulau terpencil di alam neraka sunyi disebut Huang Mo. Aura iblis melonjak dari tubuhnya saat bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di sekelilingnya. Aura iblis yang menakutkan keluar dari tubuh Huang Mo. Di platform persegi, banyak pembudidaya iblis berada puluhan langkah dari Huang Mo. Suasana di sekitar Huang Mo sangat dingin dan sepi. Tentu saja, hanya ada tiga orang yang seperti batu besar mengikuti di belakang Huang Mo. Salah satu dari mereka memakai topeng hantu dan membawa pedang hitam panjang di punggungnya. Matanya sedikit tertutup, dan aura iblis di sekelilingnya sangat menakutkan. Zuawan hanya melirik pria bertopeng hantu sebelum pandangannya tertuju pada dua lainnya. Zuawan secara alami sangat akrab dengan kedua orang ini. Mereka adalah kembaran iblisnya, Mo Wen, dan penguasa Taimo. Ketika Zuawan pertama kali bergabung dengan Akademi Ilahi, kembaran iblisnya telah mengikuti penguasa Taimo ke alam neraka sunyi untuk berkultivasi. Keduanya adalah jenius budidaya setan. Tidak lama setelah memasuki alam neraka sunyi, mereka diperhatikan oleh orang-orang di pulau terpencil dan dipelihara dengan hati-hati. Tentu saja, kemajuan Mo Wen adalah yang tercepat. Reputasi dan budidayanya menyamai jenius nomor satu di pulau terpencil, Guisa. Guisa adalah pria bertopeng hantu. Aku ingin tahu siapa yang menjadi tuan rumah konferensi sembilan dunia bawah kali ini. Tatapan Zuawan tertuju pada alam naga Netherworld. Dia menemukan bahwa Safir Shore masih berdiri di sana dengan tenang tanpa ada niat untuk bergerak. Dia merasa sedikit terkejut. Dikatakan bahwa Safir Shore secara pribadi pernah menjadi tuan rumah konferensi sembilan dunia bawah di masa lalu, tapi kali ini sepertinya sedikit berbeda. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, dua sosok terbang keluar dari pusat sembilan underworld sky platform. Kedua sosok ini tidaklah muda, berusia sekitar 40 tahun. Salah satu dari mereka mengenakan jubah misterius dan dipenuhi dengan ki abadi yang kuat. Tanpa ragu, dia adalah seorang arcane sein master. Orang lain mengenakan jubah hijau dan berjanggut. Otot-ototnya menonjol, dan tangannya berada di belakang punggung. Dia melihat sekeliling seolah sedang memeriksa sesuatu. Salam, semuanya di negeri timur. Saya Chow Rong, dan saya telah menerima perintah dari kuil kekacauan untuk menjadi tuan rumah konferensi sembilan dunia bawah. Saya yakin semua orang akan menyambut saya. Chow Rong berkata sambil tersenyum, yang segera menarik perhatian banyak petani. Dia sebenarnya dikirim oleh kuil kekacauan. Aku ingat kuil kekacauan adalah kekuatan yang sangat kuat di dunia tengah. Namun, kekuatan seperti itu akan segera mengganggu urusan benua lain. Mengapa mereka ikut campur kali ini? Zua Wen sedikit mengernyit. Aura dari tubuh Chow Rong sangat kuat. Bahkan pantai safir di alam naga Netherworld harus berpikir dua kali sebelum menghadapi Chow Rong. Zua Wen menduga bahwa Chow Rong kemungkinan besar adalah seorang kultifator orang suci surgawi. Mengenai di alam suci surgawi mana dia berada, dia tidak begitu jelas. Dia hanya tahu bahwa aura Chow Rong mungkin tidak sebanding dengan Zhou Tianzong, tapi jaraknya tidak jauh. Chow Rong tidak menunggu jawaban orang banyak dan melanjutkan, aku mengambil alih penyelenggaraan konferensi sembilan dunia bawah kali ini dengan persetujuan dari Hallmaster King. Lagipula, semua orang tahu kalau konferensi sembilan dunia bawah ini ada hubungannya dengan kuota untuk masuk ke dunia tengah. Tentu saja saya tetap akan menyampaikan kabar baik. Jika ada di antara kalian yang memiliki bibit bagus, saya akan menerima Anda atas nama tersebut. Kuil kekacauan dan membawamu kembali ke kuil kekacauan. Suara mendesing. Kata-kata Chow Rong menimbulkan keributan besar. Pengaruh kuil keos di negeri tengah sangat kuat dan mengakar kuat. Sangat sulit untuk bergabung dengan kekuatan seperti itu. Bahkan bagi para penggarap di tanah tengah, sangat sulit untuk bergabung dengan kuil keos. Kecuali Anda adalah monster yang tiada taranya, akan sangat sulit untuk masuk. Tapi sekarang, Chow Rong berkata bahwa dia mungkin memilih bibit yang bagus di konferensi sembilan dunia bawah dan langsung menerimanya di kuil kekacauan. Ini jelas merupakan berita bagus. Melihat reaksi besar di sekelilingnya, bibir Chow Rong membentuk senyuman sambil melanjutkan, oleh karena itu, jika kamu bekerja keras, ada kemungkinan kamu dipilih oleh ku. Kalimat ini segera menyebabkan seluruh tempat meledak, dan keributan tidak pernah berhenti. Nada suara Chow Rong tidak kecil, Zwa Wen, yang berada di antara kerumunan, tetap tenang seperti biasanya. Dia tidak merasakan kegembiraan sama sekali. Baiklah, aku tidak akan membuang waktu lagi. Kultifator manapun yang berusia di bawah 300 tahun ke atas yang merupakan kaisar bela diri tingkat tinggi dapat datang sendiri ke platform surgawi dunia bawah ke-9. Sedangkan bagi para pemimpin dari berbagai alam terpencil, aku khawatir mereka hanya bisa menonton dari platform persegi. Demi keselamatan mereka sendiri, para pemimpin dari berbagai alam terpencil tidak boleh mencoba memasuki panggung langit dunia bawah ke-9, Chow Rong melanjutkan. Para pemimpin dari sembilan alam terpencil saling memandang dan mendesah pelan. Mereka berdiri di tempat mereka berada tanpa bergerak dan memerintahkan murid-murid mereka untuk menuju ke panggung langit sembilan nether. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara hentakan udara terdengar satu demi satu. Segera setelah itu, dibawa izin dari pemimpin faksi, para penggarap melangkah ke jembatan Giyok Putih Panjang dengan tertib. Dengan sangat cepat, arus panjang orang muncul di jembatan Batu Giyok Putih yang panjang. Yang Yi, bocah nakal, naiklah dulu. Berikan permulaan yang baik kepada semua orang. Di Institut Kasen, Patu Atiandu sedang memelototi sosok malas tidak jauh dari situ. Yang Yi mengangkat bahu dan berkata, karena kamu dengan tulus memohon padaku, maka dengan enggan aku akan memimpin. Saat dia berbicara, Yang Yi melangkah ke jembatan Batu Giyok Putih Panjang dan berjalan menuju platform langit dunia bawah ke-9. Patu Atiandu sangat marah sampai giginya gatal. Apa yang dikatakan Yang Yi? Apa yang dia katakan tadi bukanlah permohonan, melainkan perintah. Mengikuti di belakang Yang Yi adalah Fuyu dari puncak iblis surgawi dan murid jenius dari puncak utama lainnya. Setelah semua murid Institut Kasen melangkah ke jembatan Giyok Putih Panjang, giliran kuil grid lightningtun berikutnya. Para penggarap nakal diam-diam menunggu di belakang. Mereka tidak mempunyai kekuatan atau pengaruh dan hanya bisa menjadi yang terakhir. Ini adalah kesedihan para penggarap nakal. 1465 Ada ratusan ribu kultifator alam sembilan nether yang berpartisipasi dalam konferensi sembilan nether. Selain tersingkirnya hampir setengah dari para penggarap alam sembilan nether, sebagian besar penggarap yang berusia lebih dari 300 tahun tersingkir selama segmen jembatan Giyok Putih. Hanya beberapa puluh ribu orang yang benar-benar datang ke platform sembilan netherworld. Namun, dibandingkan dengan ukuran platform yang sangat besar, puluhan ribu orang hanya menempati sebagian kecil saja. Choworong diam-diam melayang di atas kerumunan dan berkata tanpa ekspresi, sembilan dunia bawah memiliki kejeniusan nomor satu. Keluarlah dan biarkan aku melihatnya. Juga, beritahu aku namamu. Begitu dia selesai berbicara, kerumunan itu saling memandang dan delapan sosok perlahan keluar dari kerumunan. King Longzi dari alam naga netherworld. Yang Yi dari alam neraka ilahi. Peri bunga alam netherworld bunga. Sui Z dari alam kematian netherworld. Membunuh Sazi dari dunia bawah. Yaksa dari alam neraka malam. Duisa dari alam neraka yang sunyi. Yun Ran dari alam iblis netherworld. Choworong mengangguk sambil mengukur delapan angka ini, dan dia mengungkapkan sedikit kekaguman saat dia berkata, memang tidak buruk. Lima dari kalian telah benar-benar mencapai alam suci yang mendalam. Empat dari kalian berada di alam suci void, dan satu berada di alam suci nirwana. Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan menjadi gempar. Karena delapan orang yang keluar menyembunyikan auranya, kerumunan tidak dapat melihat kultifasi mereka. Sekarang setelah Choworong menunjukkannya, kerumunan itu terkejut. Lima dari delapan orang telah menjadi orang suci. Seperti yang diharapkan dari para jenius terbaik dari berbagai dunia netherworld. Yan Ru Huo, yang berada di tim Blue Dragon Hall, mengerucutkan bibirnya. Sebenarnya, dia juga ingin pamer, tapi Choworong hanya meminta para jenius terbaik dari sembilan alam netherworld untuk keluar. Dia bukanlah seorang jenius di dunia sembilan nether, jadi tentu saja dia tidak memenuhi syarat untuk keluar. Kamu King Longzi dari Aula Naga Biru, kan? Kamu lumayan. Aku menantikan penampilanmu. Choworong menatap tajam ke arah King Longzi yang acuh-ta'acuh, dan kata-katanya yang penuh makna segera menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Sepertinya budidaya King Longzi adalah yang tertinggi di antara yang lain. Kalau tidak, Tuan Choworong tidak akan menyebut dia secara spesifik. Dengan pengingat Choworong, banyak orang memandang King Longzi dengan hormat. Alam sage yang mendalam dibagi menjadi lima alam kecil, yang disebut lima alam sage yang mendalam. Mereka adalah alam kekosongan yang mendalam, alam nirwana, alam pencongkelan yang mendalam, alam pemurnian yang mendalam, dan alam penghancuran yang mendalam. King Longzi jelas merupakan orang dengan kultivasi tertinggi di antara lima yang disebutkan Choworong, setelah mencapai alam nirwana mendalam kedua. Untuk dapat mencapai alam suci nirwana pada usia ini, bakat King Longzi sangatlah tinggi. Tentu saja, ini juga tidak dapat dipisahkan dari budidaya kuat Balai Naga Biru. Selamat, Hall Master King. Saya tidak menyangka King Longzi bisa maju ke alam nirwana saint. Saya khawatir juara konferensi sembilan nether ini sudah siap. Di masa lalu, para juara pada dasarnya semuanya berasal dari Aula Naga Biru. Kali ini tidak terkecuali. Segera setelah Choworong selesai berbicara, para pemimpin pasukan lain di sembilan platform semuanya menangkupkan tangan mereka dan memberi selamat kepada Safir Shore. Jelas sekali bahwa mereka berusaha menjilatnya. Safir Shore sedikit mengangkat dagunya. Meskipun dia berulang kali melambaikan tangannya dan dengan rendah hati mengatakan tidak, matanya penuh kebanggaan. Safir Shore, si tua bangka ini, sepertinya dia banyak berinvestasi pada King Longzi. Dia benar-benar mengizinkannya untuk maju ke alam nirwana saint. Di platform alam nether ilahi, Yanji sedikit mengernyit. Matanya penuh ketidaksenangan. Bukankah negeri timur mempunyai sembilan alam nether? Sekarang baru delapan orang yang keluar, mana yang terakhir? Choworong tiba-tiba berkata. Begitu kata-kata ini keluar, banyak pembudidaya di sekitarnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Tidak diragukan lagi, dunia nether yang belum muncul adalah dunia bela diri nether. Apa yang terjadi di dunia bela diri nether tersebar ke seluruh dunia sembilan nether? Mereka semua tahu bahwa tiga murid langsung dari Saint Martial Sekte dan murid terkuat, Wu Zantian, terbunuh di alam marsial nether. Bahkan tetua agung dari Saint Martial Sekte, seorang Saint Realem Saint Voight Archane, terluka parah. Sangat menyedihkan. Dan semua ini konon dilakukan oleh Zouawon. Saat itu, Zouawon telah melarikan diri dengan menyedihkan di bawah serangan gabungan dari enam orang suci agung. Sekarang dia telah kembali, itu untuk membalas dendam. Sekte Saint Martial tidak diragukan lagi menjadi target pertama balas dendam Zouawon. Aku, Aku adalah jenius nomor satu di dunia bela diri nether saat ini. Tiba-tiba, suara yang agak malu-malu terdengar. Segera, seorang pemuda berusia dua puluhan keluar dari tim dunia bela diri nether. Mungkin merasakan tatapan aneh semua orang, pemuda itu buru-buru berjalan ke depan. Matanya tertuju pada hidungnya dan hidungnya tertuju pada jantungnya. Dia tidak berani menatap Chaorong. Ini adalah alam kaisar tingkat ke sembilan. Tatapan Chaorong membeku. Dia memandang pemuda pemalu itu dengan sedikit terkejut, tapi hatinya sangat aneh. Para jenius nomor satu dari delapan dunia nether lainnya bukanlah para saint yang kuat. Setidaknya mereka adalah setengah biksu. Namun, jenius nomor satu di dunia bela diri nether hanya berada di alam kaisar tingkat ke sembilan. Mungkinkah dunia bela diri nether begitu lemah? Di platform alam bela diri nether, wajah Wu Hou sangat jelek. Kata-kata terkejut Chaorong seperti tamparan kejam di wajahnya. Namun, dia juga sangat tidak berdaya. Bagaimanapun, empat jenius terkuat dari sekte tersebut telah dibunuh oleh Zhuawan. Bahkan Wu Zantian sudah mati. Dia tidak bisa mengeluarkan murid yang lebih kuat lagi. Zhuawan, bajingan kecil itu, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Jika aku melihatmu, aku akan memastikan kamu mati dengan kematian yang mengenaskan. Wu Hou mengepalkan tangannya dan berkata dengan keras. Tuan Istana King, apakah menurutmu Zhuawan akan berpartisipasi dalam konferensi sembilan nether? Di platform alam naga nether, Penatuarewa bertanya dengan suara rendah. Safir Shor menggelengkan kepalanya dan berkata, bajingan kecil itu tidak akan berani datang. Meskipun kekuatannya memang meningkat pesat, apa yang bisa dilakukan oleh pria yang belum menjadi orang suci? Benar, Sepertinya kita hanya bisa menunggu konferensi sembilan nether untuk menangani bajingan kecil itu. Penatuarewa mengangguk. Pantai Safir tersenyum tipis. Dia harus melenyapkan Zhuawan. Namun, dia tidak terburu-buru karena konferensi sembilan nether sangat penting baginya. Jika metode yang disebutkan Skywem berhasil, mungkin aku benar-benar bisa mengendalikan alam sembilan nether. Chow Rong dan Guru Suci yang mendalam di sampingnya berjalan ke area Timur Peron. Ada tiga platform melingkar besar di area ini. Platform-platform tersebut dihubungkan satu sama lain dengan rantai besi. Di pinggir peron pertama terdapat sembilan pilar batu. Ada banyak tanda di permukaan pilar yang berkedip dengan energi yang kuat. Lampu energi ini berkumpul untuk membentuk penghalang biru tua. Ada riak di permukaan penghalang. Di peron kedua terdapat aula yang agak megah. Aula ini secara samar-samar menunjukkan jejak Saint Aura. Kelihatannya tidak sederhana sama sekali. Platform ketiga adalah yang terbesar, membentang sejauh seratus mil. Ada tiga ribu pilar kayu yang didirikan di atasnya, yang masing-masing setinggi puluhan kaki. Ini adalah tahap pertama dari konferensi sembilan nether. Kalian semua tahu bahwa Saint Aura akan muncul di konferensi sembilan nether ini. Saya menamai tahap pertama ini kelahiran Saint Aura. Seperti namanya, Saint Aura akan lahir dari tahap pertama ini. Panggung. Chaorong menunjuk ke tiga platform saat suaranya yang nyaring terus bergema, bergema di telinga semua orang. Kelahiran keberuntungan suci. Mata semua orang berbinar. Tidak ada keraguan bahwa tujuan utama mereka berpartisipasi dalam konferensi sembilan nether ini adalah keberuntungan. Saint Luck sangat bermanfaat bagi mereka yang belum memasuki alam suci, serta mereka yang baru saja memasuki alam suci yang mendalam. Ada tiga ribu pilar Saint di platform ketiga. Pada siang hari, Saint Luck akan turun dari kedalaman sembilan nether surga dan didistribusikan di antara tiga ribu pilar Saint ini. Tentu saja, distribusi pilar Saint tidak sama. Semakin awal pilar Saint, semakin banyak Saint Luck yang bisa mereka terima. Jika Anda ingin lebih banyak Saint Luck, maka capai platform ketiga sesegera mungkin dan rebut Saint pilar di depan. Kata-kata Chow Rong sangat singkat, tapi itu menyebabkan mata banyak peserta di panggung sembilan nether surga terbakar. Gening, pergi dan aktifkan energi ketiga platform ini. Chow Rong menginstruksikan guru suci yang mendalam di sampingnya. Gening menganggup dan melompat, berdiri di atas tiga platform. Dia mengeluarkan kristal asal dari cincin rohnya, membalik tangannya, dan segera mulai membangun formasi asal yang menyelimuti tiga platform. Dalam sekejap, ketiga platform itu tampak menjadi hidup. Energi yang kuat melonjak ke langit dan menghilang, menyebabkan para penggarap di sekitarnya merasakan sensasi berdenyut. Energi yang sangat kuat. Wajah beberapa petani sedikit berubah. Setelah tindakan Gening, platform tidak lagi setenang sebelumnya, dan auranya jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Saya harus mengingatkan Anda sebelumnya bahwa hanya 3.000 orang yang bisa mendapatkan Saint Luck, tetapi Anda ada puluhan ribu. Sedangkan untuk platform ketiga, selama Saint Luck belum lahir, Anda dapat menggunakan metode apapun. Caworong tersenyum licik, jelas sekali, kata-katanya untuk mengingatkan semua orang bahwa memperjuangkan posisi pilar suci tidak melarang metode apapun, termasuk perampasan. Suara mendesing, suara mendesing. Begitu suara caworong turun, suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Enyah. Apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu menyerangku secara diam-diam dari belakang. Kau menghalangi jalanku. Sebelum memasuki platform, sudah banyak orang yang mulai bertengkar satu sama lain. Beberapa bahkan mulai berkelahi karenanya. Zua Wen dan Long Tian tidak terlibat dalam masalah ini. Keduanya diam-diam melangkah ke platform pertama. Zua Wen dan Long Tian secara alami mengetahui prinsip menembak burung yang menjulurkan kepalanya, jadi posisi mereka tidak terlalu dekat ke depan. Orang-orang yang berada jauh di depan adalah para jenius terbaik dari dunia sembilan neder dan para murid elit lainnya. Tahap pertama sangat sederhana. Anda bisa melewatinya dengan menggunakan kekerasan untuk menembus penghalang energi. Tentu saja, pintu masuk dan keluar harus ditembus satu kali, jadi setiap orang harus menembus penghalang energi dua kali, kata Cao Rong acuh tak acuh. King Long Xi memimpin dan membuat lubang di penghalang energi dengan telapak tangannya. Dengan suara deras, dia masuk. Yan Ru Huo mengikuti dari belakang, diikuti oleh para jenius top lainnya di dunia neder. Namun, orang yang mengejutkan semua orang adalah Yang Yi dari alam neder ilahi. Yang Yi sangat malas dan berjalan perlahan. Meski begitu, posisi Yang Yi sangat dekat ke depan, di dua puluh besar. Long Tian, jangan terlalu menonjol. Ini hanya tahap pertama dari konferensi sembilan neder. Tidak perlu mengekspos terlalu banyak. Zhuawan mengirimkan suaranya ke Long Tian. 1466. King Long Xi itu lumayan. Sebagian besar orang masih berada di platform pertama, tapi dia jauh di depan. Dia sudah mencapai platform kedua. Mata Cao Rong berkilat saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Penghalang energi pada platform pertama sangat sulit. Sebagian besar pembudidaya yang mencapai platform pertama dikirim terbang kembali dengan darah muncrat dari mulut mereka ketika mereka meninju penghalang. Prajurit yang sedikit lebih kuat tampil lebih baik. Mereka menggunakan kahlian khusus mereka untuk terus membombardir penghalang. Namun, selain menciptakan riak pada penghalang, mereka tidak dapat memecahkannya. Hanya sejumlah kecil prajurit yang sangat kuat. Dengan satu pukulan, mereka mampu membuat lubang pada penghalang energi dan berhasil memasuki platform pertama. Sedangkan bagi para kaisar lord yang tak terkalahkan dan kultifator setengah saint dari sembilan alam ketenangan, kecepatan mereka sangat cepat. Dalam sekejap mata, sebuah lubang setinggi manusia telah tercipta. Sepertinya ada banyak jenius tersembunyi di sembilan alam ketenangan. Zhuawan dan Longtian, nyaris tidak, menembus penghalang energi. Saat mereka melangkah ke platform pertama, mereka terkejut saat mengetahui bahwa ada hampir seratus orang yang lebih cepat dari mereka. Kebanyakan dari mereka adalah kaisar lord dan setengah saint yang tak terkalahkan. Para jenius yang mengerikan seperti King Longxi, yang sudah menjadi saint, telah mencapai akhir dari platform kedua. Segera, dia akan mencapai platform ketiga. Ayo pergi. Zhuawan dan Longtian tidak membuang waktu. Tanpa terlalu mengekspos diri, mereka pun mendobrak pintu keluar peron pertama dan melintasi jembatan kabel untuk mencapai peron kedua. Ada aula besar di peron kedua. Permukaan aula dipenuhi dengan saint aura. Pintu depan terbuka, dan bagian dalamnya gelap gulita. Begitu keduanya memasuki aula, mereka mendengar serangkaian teriakan. Kemudian, mereka terkejut saat mengetahui bahwa beberapa kaisar tingkat tinggi di depan mereka meledak dan mati secara misterius. Hem, apa itu? Longtian sedikit mengernyit, jelas bingung. Ayo masuk dan melihat. Zhuawan berkata dengan suara yang dalam dan berjalan ke bagian dalam aula. Namun, saat Zhuawan mengambil langkah maju, suara hentakan udara tiba-tiba menyapu. Seolah-olah ada anak panah yang tak terhitung jumlahnya yang meledak dari sekeliling, menembus titik vital Zhuawan. Mata Zhuawan menyipit saat dia mengambil beberapa langkah ke depan. Seperti hantu, dia menghindari suara-suara udara yang tak terhitung jumlahnya terkoyak. Pada saat gelombang terakhir suara yang menusuk udara terdengar, Zhuawan menyentuhnya dengan tangan kanannya dan kemudian mengulurkan tangan. Dia menemukan bahwa suara yang menusuk udara sebenarnya adalah suara serangga yang aneh. Serangga ini seukuran ibu jari. Permukaannya ditutupi sisik perak, dan mulutnya setajam jarum. Saat ini, cacing itu tergeletak di telapak tangan Zhuawan dan terus berputar. Mulutnya yang tajam menembus daging Zhuawan, mencoba mengebor ke dalam tubuh Zhuawan. Namun, serangga ini jelas sia-sia. Zhuawan sekarang memiliki tubuh ilahi kelas 2. Bahkan jika dia tidak secara aktif mengaktifkan kekuatan tubuh ilahi, tubuhnya jauh lebih tangguh daripada prajurit biasa. Zhuawan menghancurkan serangga itu menjadi bubuk dan berkata kepada Long Tian dengan acuh-ta'acuh, itu hanya sekelompok serangga yang tidak berguna. Ikutlah denganku. Long Tian mengangguk, melompat, dan segera mengikuti Zhuawan. Sepanjang jalan, serangga aneh yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat, ingin mengebor ke dalam tubuh mereka. Namun, mereka semua dimusnahkan oleh Zhuawan, memungkinkan mereka melewati bagian dalam aula tanpa hambatan. Adegan ini mengejutkan orang-orang yang datang kemudian di aula. Orang itu benar-benar menggunakan tubuhnya untuk melawan serangga aneh itu. Aku ingat seorang pejuang sebelumnya, bahkan jika dia mengeluarkan senjata kaisar pertahanan tingkat tinggi, itu tidak berguna. Mungkinkah serangga ini terlihat kuat tetapi sebenarnya lemah. Biar saya coba. Salah satu prajurit realem kaisar tingkat ketujuh yang tidak percaya pada ajaran sesat berteriak dan bergegas keluar. Namun, sebelum dia bisa pergi jauh, suara-suara menusuk udara yang tak terhitung jumlahnya melintas. Kemudian, prajurit ini langsung meledak dan mati. Merasa. Tiba-tiba, banyak prajurit yang berkumpul di pintu masuk aula dan tidak berani bergerak maju tersentak. Berjalan keluar dari aula, Zhuawan melihat sekilas platform ketiga di depannya. Ada tiang-tiang kayu yang didirikan tegak di sana. Saat ini, 500 tiang kayu pertama telah ditempati. Zhuawan dan Long Tian melompat dan mendarat dengan kokoh di tiang kayu ke-501 dan ke-502, kokoh seperti Gunung Tai. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian tidak diragukan lagi adalah 20 tiang kayu teratas. Di antara mereka, King Longzi menduduki tiang kayu pertama, Yan Ruho di urutan kedua, Yang Yi di urutan ketiga, dan Pulau Desolate Gui Sa di urutan ke-empat. Kemudian, Mo Wen dari Pulau Desolate berada di urutan ke-lima, dan Luhan Tian berada di urutan ke-enam. Yang mengejutkan Zhuawan adalah bahwa Luhan Tian telah menjadi orang suci pada suatu saat. Aura suci yang samar-samar keluar sangatlah menakutkan. Kelon Zhuawan yang lain, Buddha Wen, berada di tiang kayu ke-13. Wu Dai berada di tiang kayu ke-15, dan Tai Molor berada di tiang kayu ke-17. Di antara 20 tiang kayu teratas, alam naga nether menempati 4, alam nether ilahi memiliki 3, alam nether sunyi memiliki 3, alam nether iblis memiliki 3, alam nether bunga memiliki 2, dan alam nether lainnya masing-masing memiliki 1. Namun, alam marsial nether secara alami tidak memiliki 1 pun. Bagaimanapun juga, para jenius terbaik di dunia bela diri nether telah sepenuhnya dimusnahkan oleh Zhuawan. Keduanya tidak berniat berebut tiang kayu di depan mereka. Zhuawan sangat jelas bahwa ini hanyalah tahap pertama dari pertemuan 9 nether. Jumlah saint luck yang diperoleh di sini tidak banyak hubungannya dengan jumlah saint luck yang diperoleh pada akhirnya. Lagipula, orang yang tertawa terakhir adalah pemenangnya. Zhuawan sangat jelas bahwa beberapa tahap terakhir dari pertemuan 9 nether adalah yang paling penting. Seiring berjalannya waktu, banyak pembudidaya datang satu demi satu. Lagipula, tidak semua kecepatan kultifator secepat King Longsi. Di luar panggung 9 nether langit, para pemimpin dunia 9 nether semuanya tersenyum. Namun, wajah Huhou di dunia bela diri nether sangat jelek. Ini karena dunia bela diri nether mereka hanya menempati sedikit tempat di antara 3.000 tiang kayu. Apalagi mereka semua ada di belakang. Tidak ada keraguan bahwa mereka hanya akan mendapatkan sedikit saint luck. Sialan, Zhuawan itu. Wuhou dipenuhi dengan kebencian. Jika bukan karena Zhuawan, alam bela diri nether mereka tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Kali ini, tidak ada satu orang pun yang masuk dalam seratus teratas. Itu terlalu memalukan. Apalagi saat melihat tatapan mengejek dari para pemimpin dunia nether lainnya, Wuhou berharap bisa menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Ini hampir tengah hari. Semuanya, harap menunggu dengan sabar. Keberuntungan suci akan segera muncul, kata caorong acuh tak acuh. Ketika kata-kata ini keluar, banyak petani di tiang kayu sangat bersemangat. Zhuawan dan Longtian tidak terkecuali. Namun, setelah kegembiraan itu, Zhuawan melihat sekeliling dan sedikit mengernyit. Ini karena dia tidak bisa merasakan aura serangga surgawi di antara 3.000 orang. Hem, secara logika, serangga surgawi seharusnya tidak melewatkan konferensi 9 nether. Kenapa aku tidak bisa merasakan sedikitpun auranya? Zhuawan bergumam pada dirinya sendiri tanpa daya. Selain itu, Zhuawan juga memperhatikan bahwa caorong dari kuil primal chaos juga dengan cermat menilai semua orang yang hadir. Meskipun dia terlihat acuh tak acuh, Zhuawan bisa merasakan bahwa caorong mungkin sedang mencari sesuatu. Tampaknya kuil primal chaos benar-benar menemukan jejak serangga surgawi. Jika tidak, mereka tidak akan mengirimkan orang suci alam suci surgawi dan guru suci yang mendalam, pikir Zhuawan dalam hati. Meskipun Zhuawan benar-benar ingin memberitahu caorong bahwa avatar serangga surgawi dilindungi oleh Aola Naga Biru, dia tidak berani melakukannya sekarang. Bagaimanapun, artefak suci abadi pada dirinya terlalu menarik bagi banyak orang. Pada saat itu, sebelum dia bisa mengatakan apapun tentang serangga surgawi, dia malah mendapat masalah. Keuntungan yang didapat tidak akan menutupi kerugian. Faktanya, yang paling dia khawatirkan sekarang adalah setelah lima tahun, dia tidak tahu seberapa kuat serangga surgawi itu. Ini tengah hari. Suara keras caorong tiba-tiba terdengar. Segera, tiga ribu petani di tiang kayu semuanya mengangkat kepala, mata mereka dipenuhi kegembiraan. Bahkan Yang Yi yang tampak malas mengangkat kepalanya saat senyuman lucu muncul di matanya. Ledakan. Cahaya kemasan menyilaukan keluar dari kedalaman sembilan nether surga. Cahaya kemasan ini sangat aneh. Bahkan sembilan surga nether yang gelap gulita diwarnai dengan warna emas tak berujung oleh cahaya kemasan ini. Cahaya kemasan memancar dengan sangat cepat dan langsung mencapai langit di atas nine nether sky platform. Apakah ini keberuntungan suci? Zuawan bergumam pelan sambil melihat cahaya kemasan yang hampir mewarnai seluruh sembilan surga nether menjadi emas. Namun, tatapannya tidak tertuju pada cahaya kemasan itu, melainkan pada kedalaman surga sembilan nether tempat cahaya kemasan itu berasal. Bagaimana tepatnya apa yang disebut keberuntungan suci ini lahir dalam kehampaan yang tak ada habisnya? Zuawan sangat penasaran. Ledakan. Cahaya kemasan tak berujung tersebar di langit di atas platform sembilan langit tenang. Segera setelah itu, tiba-tiba meledak dan berubah menjadi sinar cahaya kemasan. Pada saat yang sama, permukaan tiang kayu di platform ketiga menyala dengan tanda yang rumit. Kekuatan rune melonjak ke langit seperti tangan raksasa, menyedot sinar cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya ke tiang kayu. Tiang kayu tempat Zuawan berada juga melonjak dengan kekuatan rune. Selain itu, Zuawan menemukan bahwa semakin dekat ke tiang kayu, semakin kuat kekuatan rune, dan semakin banyak sinar cahaya kemasan yang dapat diserapnya. Kekuatan rune dengan cepat kembali, membawa seberkas cahaya kemasan. Kekuatan rune kembali ke tiang kayu, dan cahaya kemasan melonjak ke tubuh Zuawan. Setelah itu, Zuawan menemukan bahwa saat cahaya kemasan menyinari tubuhnya, pemahamannya tentang hukum di tubuhnya tiba-tiba tercerahkan. Keraguan yang dia miliki tentang hukum di masa lalu sepenuhnya hilang pada saat ini, Apakah ini efek dari Saint Luck? Mata Zuawan bersinar karena terkejut. Tidak heran semua orang mengatakan bahwa Saint Luck dapat membantu seseorang menjadi Saint. Jadi inilah yang terjadi. Ketika keberuntungan suci mengalir ke dalam tubuhnya, hal itu sebenarnya dapat memperdalam pemahamannya tentang hukum di tubuhnya. Ketika pemahamannya terhadap hukum semakin dalam, tentu saja tidak akan sulit baginya untuk menerobos ke alam suci. Bagaimanapun, menerobos ke alam suci hanya membutuhkan sebuah kesempatan, dan kesempatan ini adalah untuk memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang hukum dan mampu menguasainya. Jejak keberuntungan suci ini tidaklah cukup. Jika aku bisa memperoleh lebih banyak keberuntungan suci, mungkin pemahamanku terhadap hukum akan menjadi beberapa kali, puluhan kali, atau bahkan ratusan kali lebih mendalam daripada sekarang. 1467. Setelah mendapatkan manfaat Saint Luck, rasa haus Zuawan akan Saint Luck meningkat. Dia tahu bahwa selama dia bisa mengumpulkan lebih banyak Saint Luck, peluangnya untuk menjadi Saint akan meningkat. Tidak hanya Zuawan, para kultifator lain yang telah memperoleh Saint Luck juga terlihat serakah. Mereka melirik ke arah penggarap lainnya seolah-olah sedang melihat mangsa. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, puluhan pilar cahaya melonjak ke langit terus-menerus dari tiang kayu. Aura yang dipancarkan pilar cahaya ini sangat luas dan menakutkan. Seseorang telah menerobos. Banyak penggarap di pilar kayu tercengang. Mereka mengangkat kepala dan melihat kelusinan orang yang bergegas keluar dari pilar cahaya. Tampaknya keberuntungan suci telah memungkinkan orang-orang ini memahami energi kosmis. Mereka mungkin akan menerobos ke alam Kaisar Agung. Zuawan melirik ke arah lusinan orang itu. Tanpa kecuali, mereka semua adalah Kaisar Agung lapisan ke-9. Mereka belum memahami energi kosmik. Namun, kekuatan Saint Luck telah memungkinkan mereka memahami misteri energi kosmik. Mereka telah menerobos ke alam Kaisar Agung. Energi kosmik turun dari langit. Tampaknya terobosan ini akan segera berakhir. Seseorang berseru. Memang benar, puluhan energi kosmik telah turun dari langit. Kebanyakan dari mereka adalah unsur energi kosmik. Namun, ada dua orang yang menarik perhatian banyak orang. Kedua orang ini tidak memahami energi unsur kosmik, tetapi energi kosmik khusus. Salah satunya adalah seorang pemuda berusia awal dua puluhan. Energi kosmik di atas kepalanya mengandung Ki yang merusak. Energi kosmik yang dia pahami sama dengan Fuyu dari puncak iblis ilahi dari perguruan tinggi ilahi unggulan. Itu juga merupakan hukum kehancuran. Ki destruktif yang dikandungnya sangat menakutkan. Orang lain memiliki bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya di atas kepalanya. Bayangan pedang ini menunjukkan Ki yang sangat tajam. Itu adalah pedang energi kosmik khusus. Melihat kedua orang ini, Zua Wen tersenyum. Kedua orang ini adalah teman lamanya. Orang yang memahami hukum kehancuran adalah Jianan, dan orang yang memahami hukum pedang adalah Mo Lingtian. Dalam beberapa tahun terakhir, keduanya meningkat dengan sangat cepat, terutama Mo Lingtian. Meskipun dia berbakat pada awalnya, masih ada kesenjangan antara dia dan Jianan dan Gata. Namun, Mo Lingtian tidak tertinggal dari Jianan karena bakatnya. Sebaliknya, dia setara dengan Jianan. Mereka berdua adalah Kaisar Agung lapisan ke-9. Sekarang, karena keberuntungan suci, dia telah memahami energi kosmik dan menjadi ahli alam Kaisar Agung. Adapun Mo Yan Wushang dan Jia Sa, budidaya mereka jauh lebih tinggi daripada budidaya Jianan dan Mo Lingtian. Mereka sudah mencapai alam setengah suci. Tingkat kultifasi Jia awalnya adalah yang terendah di antara mereka, namun sekarang dia telah melampaui yang lain dan menjadi yang terkuat. King Yin tidak berpartisipasi dalam konferensi 9 Netherworld ini karena budidayanya terhenti di puncak alam Kaisar Agung lapisan ke-6. Hingga saat ini, dia belum berhasil menembus alam Kaisar Agung tingkat tinggi. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menaiki tangga surgawi, apalagi mendapatkan Saint Luck. Puluhan orang yang telah memahami hukum keberuntungan suci membuat iri banyak orang, terutama mereka yang tidak dapat mencapai platform ketiga dan tersingkir. Hati mereka berdarah. Setiap orang yang telah memperoleh keberuntungan suci seharusnya sudah merasakan manfaat keberuntungan suci, bukan? Chaorong berdiri di langit, sudut mulutnya sedikit terangkat saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Orang-orang yang berdiri di atas pilar kayu semuanya menganggupkan kepala saat tatapan penuh semangat muncul di mata mereka. Bahkan King Longzi, yang berdiri di pilar kayu pertama, memiliki tatapan tajam di matanya. Haha, ini baru tahap pertama. Tahap kedua adalah meningkatkan keberuntungan Saint Mu. Sekarang, ikuti aku. Setelah Chaorong selesai berbicara, dia dan Gening melangkah ke langit dan terbang ke arah barat. Tiga ribu pembudidaya yang berdiri di atas pilar kayu saling memandang, lalu segera terbang menuruni pilar kayu tersebut dan mengikuti dari belakang. Keberuntungan suci dari kedalaman sembilan surga netherworld semuanya telah dibagikan oleh mereka. Tentu saja, mereka tidak akan lagi berdiri di atas pilar kayu seperti orang bodoh. Wilayah barat memiliki lebar ribuan mil, dan dipenuhi dengan banyak pemandangan berbeda. Ada gurun, dataran, hutan, dan gunung. Itu adalah dunia alami yang kecil. Chaorong dan Gening melayang di udara di atas alam ini. Tiga ribu pembudidaya di belakang mereka juga berhenti di belakang mereka berdua, menatap alam di bawah dengan takjub. Yang aneh adalah sebenarnya ada tiga puluh arena besar di alam ini. Arenanya tersebar cukup merata. Ada arena di gurun, dataran, hutan, dan pegunungan, dan lanskap setiap arena berbeda. Ada tiga puluh arena di alam ini. Setiap arena sangat luas. Kalian ada tiga ribu, jadi jika kalian membaginya secara merata, akan ada seratus orang di setiap arena. Aturan tahap kedua sebenarnya sangat sederhana, yaitu sistem poin arena. Masing-masing mendapat skor awal satu poin. Setiap orang yang dikalahkan akan menambah satu poin, dan setiap kekalahan akan dikurangi satu poin. Hasilnya poin akan diurutkan dari tertinggi ke terendah, dan seratus teratas akan maju ke babak berikutnya. Chaorong berkata dengan acuh-ta'acuh. Tiga ribu petani menganggup berulang kali. Aturan pemeringkatan poin jelas cukup adil. Lagi pula, jelas tidak adil menggunakan sistem eliminasi dua lawan satu di arena pertarungan. Lagi pula, jika dua orang jenius yang kuat bertemu satu sama lain sebelumnya, salah satu dari mereka pasti akan tersingkir. Ini tidak bermanfaat bagi kemajuan pertarungan di arena. Namun, sistem poinnya jauh lebih baik. Tidak masalah meskipun seseorang kalah dalam pertandingan. Selama skor total seseorang berada di seratus teratas, mereka tidak akan tersingkir. Aturan ini jelas lebih menguntungkan bagi para jenius yang lebih kuat. Semua orang seharusnya tidak keberatan dengan aturan, kan? Chaorong berkata dengan acuh-ta'acuh. Tiga ribu pembudidaya saling memandang, tetapi tidak ada yang berbicara. Jelas tidak ada keberatan. Kalau begitu, mari kita mulai menggambar. Tiga puluh arena memiliki nomornya masing-masing, dari satu hingga tiga puluh. Nomor manapun yang kamu ambil, kamu akan pergi ke arena itu. Setelah Chaorong selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba, lightstick yang tak terhitung jumlahnya terbang dari tangannya dan mendarat di tangan tiga ribu petani. Zuawen membalik tangan kanannya dan angka, tujuh, tertulis di lightstick di tangannya. Sepertinya itu arena nomor tujuh, pikir Zuawen dalam hati. Semua orang pasti tahu nomormu sendirikan. Sekarang, ayo kita ke arena masing-masing. Segera setelah Chaorong selesai berbicara, tiga ribu pembudidaya terbang keluar dan memasuki alam untuk menemukan arena masing-masing. Arena nomor tujuh ada di sana. Mata Zuawen langsung tertuju pada sebuah arena di kedalaman hutan. Dia menendang kaki kanannya dan berlari menuju kedalaman hutan seperti pita. Ada ruang terbuka luas di kedalaman hutan. Di ruang terbuka terdapat arena yang terbuat dari gundukan batu berwarna hijau. Saat ini, ada sejumlah besar pembudidaya berkumpul di bawah arena. Tentunya mereka semua telah melakukan undian untuk ditempatkan di arena nomor tujuh. Zuawen tidak menarik perhatian siapapun Longtian, yang berada di sampingnya, dia telah menggambar arena nomor sembilan yang berada di gurun yang berdekatan. Para jenius terbaik dari dunia sembilan Netherworld juga mendarat di bawah arena masing-masing. Di antaranya, King Longzi di arena nomor satu, Yang Yi di arena nomor dua, Yan Ruho di arena nomor tiga, Luhan Tian di arena nomor empat, Peribunga di arena nomor lima, Mo Wen di arena nomor enam, Suize di arena nomor tujuh, Sa Zi di arena nomor delapan, Yaksa di arena nomor sembilan, Yunran di arena nomor sepuluh, dan Gui Sa di arena nomor sebelas. Zua Wen lebih memperhatikan Wu Dai di arena nomor lima belas, Fo Wen di arena nomor tujuh belas, Mo Yan Wuxiang di arena nomor dua puluh, dan Gata di arena nomor dua puluh satu. Secara umum, mereka yang memiliki kekuatan lebih tinggi akan ditempatkan di arena berbeda. Jelas sekali, ini sengaja diatur oleh Chaorong. Meskipun dunia alami ini sangat besar dan arena Zua Wen nomor tujuh berada jauh di dalam hutan, para penggarap yang hadir tidaklah lemah. Mereka semua adalah kultifator di puncak alam sembilan Netherworld. Dengan penglihatan dan energi mental mereka, mereka secara alami dapat melihat seluruh alam. Situasi di arena lain tidak terkecuali. Banyak rajurit bela diri di bawah arena ketujuh memandang salah satu sosok yang berdiri dengan bangga dengan ketakutan di mata mereka. Orang ini adalah seorang pria berusia 29 tahun yang mengenakan jaket hitam. Rambutnya sangat panjang, hampir mencapai pinggang. Matanya mengandung sedikit keheningan yang mematikan. Orang ini adalah jenius nomor satu di dunia Nether, Suize. Aura di tubuhnya seluas lautan, namun mengandung keheningan yang mematikan, seolah-olah orang tersebut adalah orang mati. Para penggarap lain di arena ketujuh menjaga jarak darinya, tidak berani terlalu dekat. Selain rasa takut di hati mereka, itu juga merupakan pengaruh dari keheningan maut yang samar-samar terlihat. Suize sedikit mengangkat dagunya. Pandangannya bukan pada para penggarap lain di arena ketujuh, tetapi pada para jenius teratas di arena lain. Dia tahu betul bahwa di arena ketujuh, dia adalah rajanya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Lawan sesungguhnya adalah para jenius terbaik di dunia sembilan Nether. Arena pertarungan ini juga terkait dengan seberapa banyak Saint Luck yang ada di tubuhmu. Jika menang, selain mendapatkan satu poin, kamu juga bisa mengambil bagian dari Saint Luck lawan dan mengintegrasikannya ke dalam dirimu. Oleh karena itu, saya lebih suka menyebut tahap ini merebut keberuntungan suci. Suara caorong terdengar sekali lagi, bergema di seluruh ruangan. Hal ini menyebabkan para prajurit yang awalnya pendiam menjadi gempar. Setelah merasakan manfaat besar dari Saint Luck, keinginan mereka terhadapnya seperti serigala lapar yang telah melihat mangsanya. Itu benar-benar bisa menghilangkan keberuntungan suci. Ini lumayan. Suize juga tergerak. Pandangannya tertuju pada para penggarap lainnya di arena ketujuh untuk pertama kalinya. Namun, matanya tidak dipenuhi kegembiraan saat bertemu lawan, melainkan keserakahan melihat mangsa. Tidak ada keraguan bahwa dia menganggap 99 kultifator lainnya di arena ketujuh sebagai mangsa yang bisa melahap Saint Luck. Saya telah diperlakukan sebagai mangsa. Sungguh sebuah kegagalan. Zuawan mengjilat bibirnya dan mencibir di dalam hatinya. Suize menganggap yang lain sebagai mangsa, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah menjadi sasaran Zuawan. Tahap kedua perebutan keberuntungan suci akan segera dimulai. Klon saya akan menjadi wasit di arena Anda. 1.468 Satu dibagi menjadi 30. Melihat Choworong menampilkan gerakan ini, banyak mata seniman bela diri yang tergerak. Pada tingkat budidaya mereka, membuat klon tidak dianggap sebagai teknik rahasia yang langka. Namun, untuk dapat membuat 30 klon sekaligus itu sedikit kuat. Choworong ini memang merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat suci surgawi. Suara mendesing. 30 klon mendarat di 30 arena. Choworong tanpa ekspresi dan tatapannya dingin. Di arena ketujuh, Choworong melirik seniman bela diri yang tersisa di bawah arena dan melanjutkan, sebelum kompetisi dimulai, saya akan memberi Anda nomornya. Saat dia berbicara, Choworong melambaikan lengan bajunya dan 100 titik cahaya muncul. Titik cahaya mendarat di dada Zuawan dan angka 15 muncul di dadanya. Aku akan menentukan lawanmu. Aku akan mengundi untuk memasangkanmu. Babak pertama, nomor 1 versus nomor 75. Saat Choworong selesai berbicara, dua pemuda terbang keluar dari bawah arena. Keduanya saling memandang dengan hati-hati saat energi asal di tubuh mereka melonjak. Keduanya tidak lemah. Mereka berdua berada di sekitar alam kaisar langit ke-8. Mulai, Choworong mengumumkan dengan acuh-ta'acuh. Segera, titik cahaya keluar dari glabela mereka berdua saat mereka mengaktifkan jiwa armor masing-masing. Dari pakaian mereka, seseorang dapat mengetahui bahwa salah satu dari mereka adalah murid inti dari perguruan tinggi ilahi sementara yang lainnya adalah murid dari Aula Naga Biru. Keduanya memiliki tingkat budidaya yang serupa. Tentu saja, mereka ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat dari awal dan menggunakan kartu truf terkuat mereka. Jika tidak, akan membuang-buang energi jika pertempuran terus berlanjut. Bagaimanapun, masih banyak pertempuran yang harus dilakukan. Ledakan, 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 keduanya dengan cepat melancarkan serangan. Gelombang kejut yang kuat dari tabrakan tersebut mempengaruhi seluruh ruang di sekitar arena. Setelah puluhan pertukaran, murid dari Akademi Ilahi Halus Ilahi sedikit lebih rendah. Murid dari Aula Azure Dragon menemukan celah dan meninju, menghantam dada murid Akademi Ilahi Halus dengan keras. Puff! Murid dari perguruan tinggi ilahi memuntahkan seteguk darah dan terbang keluar sambil mengerang. Kemenangan untuk nomor 1. Choworong tanpa ekspresi. Saat dia selesai berbicara, seberkas cahaya keluar dari murid Akademi Ilahi yang kalah dan memasuki tubuh murid Aula Naga Biru. Karena sinar cahaya kemasan, murid dari Aula Naga Biru mengepalkan tinjunya dan tampak bersemangat. Titik cahaya kemasan mulai muncul di antara glabelanya. Zuawan melihat pemandangan itu dan merenung. Saat menjadi murid Aula Blue Dragon dari perguruan tinggi ilahi, dia bisa merasakan aura suci dari murid Aula Naga Biru menjadi semakin jelas dan kuat. Itulah efek dari Saint Luck. Di sisi lain, keberuntungan suci dari murid yang gagal sangatlah redup. Jelas sekali bahwa sebagian besar Saint Luck-nya telah diambil oleh murid Azure Dragon Hall. Mata Suize, orang terkuat di arena ketujuh, bersinar tidak seperti sebelumnya. Dia bergumam, mencuri keberuntungan suci. Studio-studio nomor 15. Setelah pertempuran berakhir, Cao Rong berbicara lagi. Zuowen maju selangkah dan langsung melompat ke arena. Pada saat ini, di sisi lain panggung, seorang pria berusia 30-an juga melompat ke atas panggung. Seorang murid dari Liga Pembunuh. Zuowen melihat kata, bunuh, di dada pria itu dan segera mengetahui bahwa pria ini adalah murid Liga Pembunuh. Ketika Zuowen diserang oleh enam orang suci, dia menggunakan dimendau dopelganger miliknya untuk menyelidiki situasi alam terpencil lainnya. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai alam terpencil. Kekuatan murid Liga Pembunuh hanya berada di alam Kaisar Agung tingkat ke-8. Di League of Assassins, dia hanya bisa dianggap di atas rata-rata. Kamu menyembunyikan kultifasimu. Begitu pria itu muncul, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui kultifasi pemuda di depannya. Mulai. Cao Rong melirik Zuowen karena bahkan dia tidak bisa merasakan kultifasi spesifik dari pemuda di depannya. Namun, dia yakin pemuda di depannya belum mencapai Sein Realem. Anak muda yang menarik. Sepertinya teknik rahasia penyembunyiannya cukup canggih. Bahkan aku tidak bisa melihatnya. Cao Rong berpikir dalam hati. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara seorang kultifator Sein Realem dan seorang kultifator Sein Realem. Meskipun teknik rahasia penyembunyian Zuowen tidak buruk, fokus utamanya adalah pada beberapa orang jenius yang telah menjadi orang suci. Ingat namaku. Aku Wei Han. Kalau tidak, kamu tidak akan tahu siapa yang membunuhmu saat kamu masuk neraka. Suara mendesing. Setelah mengatakan itu, Wei Han melepaskan armor soul miliknya. Dia sangat berhati-hati. Meskipun dia tahu bahwa Zuowen telah menggunakan teknik penyembunyian, dia tidak berani gegabuh. Armor soul miliknya adalah awan kabut hitam. Begitu awan kabut hitam muncul, ia menempel di tubuhnya. Kemudian, aura Wei Han menjadi tidak jelas dan dia langsung menghilang dari tempatnya. Sangat cepat. Meskipun budidaya Wei Han hanya di alam Kaisar Agung tingkat ke-8, teknik pembunuhannya mungkin merupakan ancaman bagi pembudidaya alam Kaisar Agung tingkat ke-9. Di bawah arena, banyak penggarap memperlihatkan ekspresi takjub. Yang jelas, penampilan Wei Han cukup memukau. Suara mendesing. Suara mengoyak udara lainnya terdengar. Di belakang Zuowen, awan kabut hitam tiba-tiba menyebar. Kemudian, tangan kanan yang memegang belati langsung menyapu leher Zuowen. Zuowen tetap diam seperti gunung. Saat belati hendak mencapainya, dia hanya melontarkan pukulan ringan. Dia tidak menggunakan metode kultivasi atau seni bela diri apapun. Dia bahkan tidak menggunakan teknik rahasia apapun. Itu hanyalah pukulan sederhana dan tanpa hiasan. Orang ini terlalu sombong. Dia bahkan tidak menggunakan teknik apapun. Di atas panggung, banyak kultivator diam-diam menggelengkan kepala. Bahkan caorong memasang ekspresi mengejek di wajahnya. Retakan. Saat pukulannya dilempar, suara retakan tulang terdengar. Kemudian, jeritan menyayat hati terdengar dari awan kabut hitam. Wei Han sebenarnya memegang lengan kanannya saat dia mundur dan mendarat di luar arena. Namun, saat Wei Han hendak mendarat di luar ring, tangan kanan Zuowen mengait dan meraih tangan kanan Wei Han seperti cakar elang. Kemudian, tinju kirinya, yang telah mengumpulkan kekuatan, terbang dengan suara gemuruh. Poci. Pukulan itu mendarat di dada Wei Han. Tiba-tiba, Wei Han mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya roboh dan berubah menjadi awan kabut darah. Begitu Wei Han meninggal, keberuntungan suci di tubuhnya sepertinya telah kehilangan pemiliknya dan bergegas ke tubuh Zuowen. Pada saat yang sama, titik cahaya kemasan muncul di antara alis Zuowen. Karena Wei Han adalah murid Liga Pembunuh dan mengancam akan membunuhnya, Zuowen tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tentu saja, selama itu adalah murid dari Aula Naga Biru, Taman Seratus Bunga, Altar Abadi, Liga Pembunuh, dan Laut Yaksa, Zuowen tidak akan membiarkan satupun dari mereka pergi. Terutama Suize, yang merupakan orang terkuat di tahap ketujuh, Zuowen tidak akan melepaskannya. Merasa. Melihat Wei Han yang meninggal tanpa mayat utuh, banyak orang menghirup udara dingin sambil menatap Zuowen dengan ketakutan. Siapa orang ini? Dia sangat kejam. Dia benar-benar membunuhnya. Mata caorong tampak tenang. Sebelum pertempuran dimulai, dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikan pembunuhan Suize. Suize, yang berdiri diam di tempat yang sama, menyipitkan matanya dan melihat lagi ke arah Zuowen. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Pertempuran berlanjut. Tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada korban jiwa dalam pertempuran semacam ini. Selain itu, caorong tidak melarang pembunuhan, jadi pertempurannya sangat intens. Di antara banyak tahapan, pertarungan paling kejam terjadi di tahap ke-6. Orang terkuat di panggung ini adalah Mo Wen dari Pulau Baren. Seringkali, Mo Wen akan mengambil nyawa seseorang. Namun, jika dilihat dengan cermat, mereka akan melihat bahwa target Mo Wen sangat teratur. Pada dasarnya, dia akan memilih murid-murid dari Aula Naga Biru, Altar Abadi, Taman Seratus Bunga, Liga Pembunuh, dan Laut Yaksa. Tentu saja, karena ada lima kekuatan, tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Tidak hanya Mo Wen, tetapi Mo Wen dari Kuil Leyin Agung, Mo Lintian, Jianan, Gata, Mo Yan Wushang, dan bahkan Luhantian dari Sein Pisik semuanya memiliki tujuan yang sama. Mereka semua mengincar murid dari lima kekuatan besar. Saat kompetisi berlanjut, para pemimpin dari lima vaksi besar akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ini karena di vaksi masing-masing, selain beberapa murid teratas dan elit, murid-murid lemah lainnya semuanya mati. Sepertinya murid Akademi Jia Sen memiliki hubungan baik dengan Zua Wen. Mereka sebenarnya berani membunuh murid Aula Naga Biru. Safir Shore berkata dengan ekspresi sedikit jelek. Saya mendengar bahwa murid baru Yan Ji, Luhantian, memiliki Sein Pisik dan telah menjadi Sein. Dia sangat kuat. Orang ini adalah orang yang membunuh paling gila. Terlebih lagi, dia sepertinya mengincar murid-murid Blue Balai Naga. Kata Penatua Reiwa acuh tak acuh. Huff, mereka semua kecil yang berhubungan dengan Zua Wen. Safir Shore dengan cepat menjadi tenang. Orang-orang yang dibunuh Luhantian dan yang lainnya semuanya adalah karakter tidak penting di Aula Naga Biru. Sayang sekali dia meninggal. Jika memungkinkan, dia akan mengirimkan transmisi suara ke King Longsi. Pada saat itu, jika dia bertemu dengan orang-orang ini, dia tidak akan berbelas kasihan dan akan membunuh mereka semua. Juga, Mo Wen di pulau terpencil tampaknya menargetkan lima kekuatan besar. Reiwa memandang Mo Wen di tahap ke-6 dengan sedikit keraguan dan mengerutkan kening. Safir Shore tidak terlalu memikirkannya dan berkata dengan acuh tak acuh, Mo Wen selalu tidak bermoral. Mereka membunuh kapanpun mereka mau. Moki milik Mo Wen mengerikan dan sulit diatur. Saya khawatir itu normal baginya untuk membunuh lawan-lawannya. Nomor 85 melawan nomor 32. Di panggung ke-7, Cao Rong berteriak lagi. Suize tiba-tiba melompat dan mendarat di atas panggung. Dia adalah Suize dari altar suci abadi di dunia nether. Tingkat pengolahannya berada di alam suci setengah langkah. Dia sangat kuat. Saat Suize naik, langsung menimbulkan keributan di kerumunan. Mereka bercelote seperti burung kecil dan memandang lawan Suize dengan kasihan. Saya menyerah. Lawan Suize adalah seorang kultifator nakal. Dia mengerutkan kening dan segera menyerah bahkan tanpa melawan. Setelah dia menyerah, sebagian dari sein laknya tiba-tiba terpisah dan memasuki tubuh Suize. Setelah pertarungan Suize berakhir, akhirnya giliran Zuawan. Wen Zuo nomor 15 melawan Liu yang nomor 37. 1469. Setelah itu, Zuawan menang dengan sangat mudah. Dia pada dasarnya tidak menggunakan gerakan apapun. Ketika orang lain menyerang, dia hanya melancarkan pukulan dan menghancurkan semua serangan mereka. Segera, Zuawan memperoleh 50 kemenangan berturut-turut. Tubuh fisik Wen Zuo ini sungguh mengesankan. Sampai saat ini, saya belum pernah melihatnya menggunakan teknik apapun, jiwa pelindung, atau teknik lainnya. Di bawah panggung, banyak prajurit bela diri memandang punggung Zuo Wen dengan ketakutan di mata mereka. Awalnya, Zuawan tidak dikenal, dan tidak ada yang memperhatikannya. Namun, saat pertempuran berlanjut, semua orang akhirnya menyadari kehebatan Zuawan. Terutama tubuh fisik Zuawan, itu adalah topik semua orang di bawah arena. Selain itu, Zuawan terkadang tidak menunjukkan belas kasihan. Oleh karena itu, setelah 50 kemenangan, banyak kultifator yang bertemu langsung dengan Zuawan kalah. Tentu saja, mereka yang kalah pada dasarnya adalah para kultifator dengan kekuatan di bawah level penguasa yang tak terkalahkan. Di antara 100 orang di arena ketujuh, kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan ini. Hanya ada 5 orang yang kekuatannya berada di atas level penguasa yang tak terkalahkan. Suize adalah salah satu dari mereka, dan ia adalah seorang setengah biksu. Selain Suize, ada orang lain yang merupakan seorang kultifator nakal tanpa sekte. Ada pun tiga lainnya, dua di antaranya adalah murid Inti Aula Naga Biru, Wulan dan Zhengtang. Orang lainnya adalah murid Liga Pembunuh, Si Yi. Di antara 5 orang, selain kultifator nakal tanpa sekte, 4 lainnya menatap Zuawan dengan tatapan tidak ramah. Ini karena selama kompetisi, banyak kakak laki-laki dan perempuan mereka yang dibunuh oleh Zuawan dengan satu pukulan. Ketika Cao Rong melapor ke Zuawan lagi, Zuawan melancarkan pukulan lagi dan langsung menghempaskan lawannya keluar arena. Hasilnya sesuai harapan, bersih dan rapi. Setelah itu, Zuowen melanjutkan kemenangan beruntunnya. Setelah memenangkan lebih dari 70 pertandingan berturut-turut, ia akhirnya bertemu dengan lawan kelas berat. Cahaya keemasan di dahi Zuawan menjadi lebih intens. Secara bertahap, itu mengembun menjadi pola emas. Pola emas itu melesat ke langit seperti pedang emas. Di arena ketujuh, hanya Suize dan empat lainnya yang juga memadatkan rune emas. Hal ini terutama berlaku untuk Suize. Tanda emas di antara alisnya sangat terang, dan ada tanda-tanda membentuk tanda emas kedua. Wulan berdiri diam di satu sisi panggung, menatap Zuawan. Ia mencibir dan berkata, Akhirnya aku bertemu denganmu. Aku melihatmu bersenang-senang membunuh murid-murid Aula Naga Biru kami. Kamu membunuh mereka semua hanya dengan satu pukulan. Jika kamu mempunyai kemampuan, mengapa kamu tidak mencoba membunuh aku dengan satu pukulan. Saat dia berbicara, tatapan Wulan dipenuhi dengan provokasi. Semua orang di bawah arena menggelengkan kepala dalam hati. Wulan ini adalah Kaisar Lord yang tak terkalahkan dan telah memahami sejenis kekuatan hukum. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri biasa. Meskipun kekuatan Wenzuo cukup kuat, membunuh Kaisar Lord yang tak terkalahkan dengan satu pukulan terlalu berlebihan. Kecuali jika dia adalah seorang setengah biksu, maka mustahil baginya untuk melakukan hal tersebut. Suize dan tiga Kaisar bela diri tak terkalahkan lainnya juga memasang tatapan mengejek di mata mereka. Bahkan wajah Chaorong terlihat tertarik. Omong-omong, hingga saat ini, Wenzuo hanya menggunakan satu pukulan untuk membunuh lawannya di setiap pertempuran. Selain saat lawannya mengaku kalah, dia tidak pernah menggunakan jurus kedua. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk menggunakan pukulan kedua? Zuaun berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia melancarkan pukulan lagi. Namun, yang tidak disadari orang banyak adalah di permukaan tangan Zuaun, ada bekas urat emas. Dia telah menggunakan sedikit kekuatan sein fisik. Apa? Dia hanya menggunakan satu pukulan. Di bawah arena, penonton gempar. Kata-kata Zuaun terlalu arogan. Jika Zuaun menghadapi seniman bela diri kaisar realem tingkat tinggi biasa, mereka tidak akan terkejut jika dia hanya menggunakan satu pukulan. Tapi sekarang, lawan Wenzuo adalah kaisar lord yang tak terkalahkan, dan dia hanya berencana menggunakan satu pukulan. Bukankah dia terlalu sombong? Sebagai wasit, kelopak mata caorong bergerak-gerak. Dia sangat terkejut. Menghadapi kaisar lord yang tak terkalahkan, Wenzuo hanya menggunakan satu pukulan. Entah ada yang salah dengan kepalanya, atau Wenzuo sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Senyuman di wajah Wulan membeku, seolah wajahnya baru saja ditampar dengan keras. Kata-kata provokatifnya tentu saja hanya lelucon. Dia tidak berpikir bahwa Wenzuo hanya akan menggunakan satu pukulan untuk menghadapinya. Namun kini, Wenzuo masih hanya menggunakan satu pukulan. Tidak diragukan lagi itu adalah tamparan di wajahnya. Sombong sekali. Mari kita lihat betapa sombongnya dirimu setelah aku menghajarmu hingga jatuh. Wulan sangat marah hingga dia tertawa. Angin kencang menyapu sekelilingnya, dan angin semakin kencang. Pada akhirnya, ia membubung ke langit dan membelah awan gelap. Saudara muda Wulan telah menguasai hukum angin. Hukum ini dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Hukum ini cukup kuat. Pada saat yang sama, Zheng Tang, murid aula naga biru, menyilangkan tangan dan mencipir. Naga angin. Saat hukum angin tersapu, Wulan membalikkan tangannya. Tiba-tiba, badai dahsyat menyapu seekor naga angin yang sangat besar. Dengan suara gemuruh, ia menyapu ke arah Zuawan. Ledakan. Zuawan masih menggunakan satu pukulan. Tanpa perubahan apapun, tinjunya mendarat di naga angin. Segera, naga angin yang tampak menakutkan itu runtuh sedikit demi sedikit. Tinju Zuawan tidak kehilangan momentumnya. Ia terus menyapu ke depan dan menghantam dada Wulan dengan keras. Tidak. Wulan menjerit mengerikan. Pukulan yang tampak ringan ini, ketika mendarat di tubuhnya, sepertinya mengandung kekuatan seribu kati. Kemudian, organ dalamnya mulai rusak. Tubuh fisiknya mulai pecah ketika kabut berdarah keluar dan meledak dengan suara gemuruh. Astaga! Saat Wulan meninggal, tanda emas di antara alisnya terpisah dan jatuh ke tubuh Zuawan. Kemudian, cahaya kemasan muncul di antara alis Zuawan. Akhirnya, tanda emas kedua diturunkan. Sein Aura yang kuat mengalir keluar dari tubuh Zuawan. Santo Keberuntungan. Zuawan memejamkan mata dan merasakan manfaat yang dibawa oleh keberuntungan suci. Dia mulai memiliki tingkat pemahaman baru tentang lima hukum es, api, kehampaan, kehancuran, dan kematian di tubuhnya. Tidak cukup, aku membutuhkan lebih banyak Sein Lak. Zuawan menggelengkan kepalanya, sedikit keserakahan di matanya. Meskipun dengan bantuan Sein Lak, pemahamannya tentang lima hukum di tubuhnya semakin dalam, namun masih ada jarak untuk peluang terobosan. Seluruh arena menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap kosong ke arah Hulan, yang telah meledak menjadi kabut darah yang tak terhitung jumlahnya. Mulut mereka ternganga, tapi tidak ada kata yang keluar. Sebagai wasit, Cao Rong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Satu pukulan, anak ini benar-benar membunuh Hulan dengan satu pukulan. Bahkan tidak ada jejaknya yang tersisa. Bagaimana bisa ada tubuh fisik yang begitu menakutkan di dunia ini? Kekuatan tubuh fisik dapat menahan kekuatan hukum. Cao Rong berpikir dalam hatinya, tapi matanya tertuju pada Zuawan. Dia menemukan bahwa pemuda di depannya memberinya perasaan yang tidak dapat dia lihat melalui dirinya. Tentu saja, dia juga semakin tertarik. Bajingan, kamu benar-benar membunuh kakak muda Hulan. Anda hanya mendekati kematian. Zheng Tang, yang sedang mencibir, benar-benar membeku. Dia menatap Zuawan dengan ekspresi galak. Bodoh, jika kamu memiliki kemampuan, datanglah dan balas dendam pada kakak mudamu, kata Zuawan acuh tak acuh. Zheng Tang segera terdiam. Dia juga seorang penguasa yang tak terkalahkan. Meskipun dia adalah kakak senior Hulan, kekuatannya tidak terlalu tinggi. Jika Wen Zuo bisa membunuh Hulan, tentu saja dia juga bisa membunuhnya. Menarik, sepertinya tingkat pengolahan Wen Zuo berada pada level setengah biksu. Kalau tidak, mustahil baginya untuk membunuh Hulan dengan mudah. Suize mengerutkan kening. Dia juga berada di level setengah suci. Tidak sulit baginya untuk mengalahkan dan membunuh Hulan. Namun, agak sulit baginya untuk membunuh Hulan dengan satu pukulan seperti Zuawan. Memikirkan hal ini, Suize mulai menganggap serius Wen Zuo untuk pertama kalinya. Retakan. Safir Shor mengepalkan tangan kanannya, menghasilkan suara retak. Dia menatap platform langit dunia bawah ke-9 dengan tatapan gelap. Kematian Hulan pada Dering Ketujuh tentu saja menarik perhatian Safir Shor. Hulan adalah penguasa yang tak terkalahkan. Bahkan di Aula Naga Biru, murid jenius seperti itu bisa dihitung dengan dua tangan. Tidak mudah untuk memeliharanya. Siapa anak itu? Saya ingat anak dari Deringan Ketujuh itu juga mencoba membunuh murid-murid Aula Naga Biru kita, bukan? Safir Shor bertanya kepada petinggi Blue Dragon Hall di belakangnya. Menurut informasi dari Dering Ketujuh, namanya sepertinya Wen Zuo. Mirip dengan yang berasal dari Institut Dewa Baik, dia juga sepertinya menargetkan murid dari lima kekuatan besar. Tindakan anak ini sangat mencurigakan. Terlebih lagi, konon dia adalah seorang kultifator nakal, kata salah satu lelaki tua itu dengan hormat. Mata Safir Shor perlahan menyipit saat dia bergumam pada dirinya sendiri, namanya Wen Zuo. Dan dia menargetkan murid dari lima kekuatan besar. Terlebih lagi, dia adalah seorang kultifator nakal yang bukan anggota sekte manapun. Orang ini. Berbicara tentang ini, mata Safir Shor memancarkan sedikit niat membunuh. Dia sudah menebak identitas Wen Zuo, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Sebaliknya, ekspresinya kembali normal. Wen Zuo adalah Zuo Wen yang terbalik. Sepertinya anak ini adalah Zuo Wen yang menyamar. Anak ini punya nyali. Dia benar-benar berani datang ke pertemuan Sembilan Netherworld, pikir Safir Shor dalam hati. Awalnya, Safir Shor seharusnya mengambil tindakan saat dia menemukan Zuo Wen. Namun, dia tidak melakukannya. Itu karena platform Sembilan Netherworld dikendalikan oleh Chaorong. Yang terakhir adalah anggota kuil Primal Chaos. Terlebih lagi, Safir Shor sudah mempunyai rencana besar dalam pikirannya. Setelah rencana ini berhasil, dia tidak hanya akan mampu menangkap bajingan kecil Zuo Wen itu, tetapi seluruh dunia Sembilan Netherworld juga akan ada di sakunya. Aku akan membiarkan bajingan kecil ini melompat-lompat lebih lama lagi. Setelah rencana itu terlaksana, anak ini pasti akan mati. Mata Safir Shor memancarkan cahaya dingin saat dia berpikir sendiri. Bukan hanya Safir Shor yang memperhatikan Zuo Wen. Beberapa pemimpin dunia Nether lainnya juga mulai memperhatikan Zuo Wen. Terutama ketika mereka melihat Zuo Wen membunuh Wulan dengan satu pukulan, mereka semua memperlihatkan ekspresi keheranan. Namun, mereka tidak menghubungkan Wen Zuo dan Zuo Wen seperti Safir Shor. Lagi pula, dalam hal keakraban, Safir Shor memahami Zuo Wen dengan lebih baik, sehingga dia dapat dengan cepat menghubungkan keduanya. Di platform persegi realm Martial Nether, Wu Ho mengerutkan kening. Dia merasa Wen Zuo agak mirip. Namun, pada pandangan pertama, aura Wen Zuo sangat asing. Wu Ho tidak yakin. Aku khawatir aku terlalu memikirkan banyak hal. 1470 Masing-masing dari 30 arena ditugaskan untuk 100 orang. Saat ini, hanya ada 4 orang yang meraih kemenangan beruntun di arena ke-7. Mereka adalah Zuo Wen, yang menggunakan nama samaran Wen Zuo, Zheng Tang dari Blue Dragon Hall, Si Yi dari League of Assassins, dan Sui Zhe dari Unding Altar. Awalnya, ada 5 orang dengan kemenangan beruntun, dan yang kelima adalah Wu Lan. Namun, Wu Lan baru saja dibunuh oleh Zuo Wen di arena. Semua orang di arena ke-7 terdiam saat ini. Mereka memandang pemuda yang berdiri di tengah arena dengan rasa takut dan hormat di mata mereka. Siapa Wen Zuo ini? Dia sangat menakutkan bahkan dia membunuh Wu Lan dengan satu pukulan. Itu bukan hanya arena ke-7. Para penggarap di arena lain juga mulai memperhatikan situasi di arena ke-7. Dalam pertemuan 9 Nether, mereka yang bisa menonjol di antara ratusan ribu orang dan maju ke-3 ribu teratas semuanya adalah para elit di antara para elit. Bahkan jika budidaya mereka tidak tinggi, mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung di atas level mereka. Terlebih lagi, alamnya tidak luas. Oleh karena itu, para penggarap yang berpartisipasi dalam arena pertarungan di setiap sudut dunia ini dapat dengan jelas melihat berbagai situasi di arena lain. Umumnya, di arena, pertarungan antara yang kuat akan menarik perhatian banyak kultifator lainnya. Pada awalnya, meski pertarungan antara Zuo Wen dan Wu Lan sempat menarik perhatian sebagian orang, namun tidak banyak yang memperhatikannya. Namun, ketika Zuo Wen dengan santai melontarkan pukulan dan langsung membunuh Wu Lan, perhatian sebagian besar pembudidaya di alam tertuju pada arena ke-7. Arena ke-7, Wen Zuo King Longzi berdiri dengan tenang di arena pertama. Lawannya baru saja mengaku kalah. Selain keributan yang disebabkan oleh para pembudidaya di sekitarnya, pandangannya juga tertuju pada Zuo Wen yang berada di arena ke-7. Selain itu, Wu Lan, yang terbunuh seketika, adalah murid inti dari Aula Naga Biru. Meskipun mata King Longzi setenang sumur kuno, dari tangannya yang sedikit terkepal, terlihat bahwa hatinya sebenarnya jauh dari setenang yang terlihat. Memalingkan kepalanya sedikit, pandangan Zuo Wen tertuju pada King Longzi di arena pertama. Seketika, keduanya saling memandang, dan percikan api beterbangan di antara mereka. Aku akan mengingatmu. Mulut King Longzi bergerak sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Namun, Zuo Wen bisa membaca bibirnya. Zuo Wen hanya tersenyum dan tidak terlalu peduli. Karena dia berencana untuk membalas dendam pada lima kekuatan besar selama konferensi sembilan dunia bawah, dia sudah siap menghadapi risiko terekspos. Sekarang dia menonjol, dia secara alami akan menarik perhatian orang lain. Untungnya, konferensi sembilan dunia bawah diselenggarakan oleh Kuil Primal Chaos. Para pemimpin pasukan lain tidak memiliki hak untuk mendekati sembilan platform langit dunia bawah. Oleh karena itu, Zuo Wen tidak khawatir akan dikenali. Bahkan jika dia dikenali, para pemimpin pasukan itu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Adapun junior dari lima kekuatan besar, sangat sedikit yang bisa mengancamnya. Saat Xiao Chen berjalan menyusuri arena, banyak kultifator di bawah secara sadar memberi jalan untuknya, mata mereka dipenuhi rasa hormat. Dia bahkan berani membunuh Hulan, murid inti dari Blue Dragon Hall. Pemuda ini jelas merupakan orang yang kejam dan tak terkendali. Saat ini, tidak ada yang berani memprovokasi orang yang begitu kejam. Biarkan pertempuran berlanjut. Setelah sadar kembali, Cao Rong dengan tenang mengumumkan kelanjutan kompetisi. Ledakan, 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 kompetisi berlanjut. Saat ini, semua orang di arena ke-7 telah bertarung hampir 80 pertarungan. Hanya tersisa sekitar 20 pertempuran. Dalam pertempuran ke-81, Suizeh dan Zheng Tang dari Aula Naga Biru bertemu. Di arena, keduanya saling berhadapan. Mata Zheng Tang dipenuhi ketakutan saat dia berkata, Saudara Suizeh, biarkan aku merasakan kekuatanmu. Suizeh memandang Zheng Tang dengan acu-ta'acu dan berkata, Saudara Zheng, untuk memberi anda sedikit wajah, anda harus mengakui kekalahan. Jika tidak, anda akan kalah telak. Mendengar ini, ekspresi Zheng Tang sedikit berubah. Lalu, ia berkata dengan nada tidak puas, meskipun Saudara Suizeh adalah seorang setengah biksu, namun aku rasa aku masih memenuhi syarat untuk bertarung melawan Suizeh. Suizeh memperlihatkan senyuman halus dan berkata, karena itu masalahnya, kamu bisa bergerak. Ha! Zheng Tang tidak membuang waktu. Dia mengambil langkah ke depan, dan kumpulan tanaman merambat hijau segera keluar dari tubuhnya seperti ular piton hijau yang tak terhitung jumlahnya. Zheng Tang telah menguasai hukum kayu, sama seperti Long Tian. Hati-hati. Saat Zheng Tang berbicara, dia melompat dan menginjak tanaman merambat hijau. Tanaman merambat tak beraturan yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan akhirnya terkondensasi menjadi naga hijau raksasa. Seperti namanya, banyak teknik budidaya di aula naga biru yang berhubungan dengan naga. Oleh karena itu, bahkan serangan hukum pun akan memilih untuk meniru naga raksasa. Suize berdiri di tempatnya dengan kelopak mata diturunkan. Dia diam seperti gunung. Saat naga hijau raksasa muncul di depannya, Suize mengulurkan tangan kanannya. Aura kematian masih ada, dan kemudian tangan raksasa yang lebih menakutkan dari naga raksasa tiba-tiba muncul di belakangnya. Ledakan. Tangan raksasa itu meraih naga hijau raksasa itu. Naga raksasa itu seperti ular kecil. Ia terjepit oleh tangan raksasa itu dan terbanting ke tanah, menyebabkan seluruh tanah bergetar hebat. Retakan seperti jaring laba-laba menyebar dari pusat naga hijau raksasa itu. Di sisi lain, Zheng Tang memuntahkan setegup darah dan tiba-tiba terlempar, menghantam keras di bawah arena. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, saudara Suize. Zheng Tang buru-buru bangun dan memandang Suize dengan penuh rasa terima kasih. Suize baru saja menahan diri. Kalau tidak, dia akan terluka parah dan bukan hanya terluka ringan. Suize mengangguk sedikit dan perlahan berjalan menyusuri arena. Seperti yang diharapkan dari orang jenius nomor satu di altar kematian di alam neraka. Sungguh kekuatan pertarungan yang mengerikan. Semua orang di bawah arena memandang Suize dengan ketakutan. Terlebih lagi, semua orang mulai membandingkan Suize dan Wen Zuo. Jika keduanya bertarung, siapa yang lebih kuat? Berdebar. 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 Suize berjalan menyusuri arena dan langsung menuju ke sisi Zuo Wen. Dia lewat tanpa berhenti. Namun, saat mereka berpapasan, Suize mengirim pesan rahasia yang mengirimkan suara kepada Zuo Wen, saya menantikan untuk melihat berapa banyak gerakan yang dapat Anda ambil dari saya jika kita bertemu satu sama lain. Zuo Wen hanya tersenyum tipis dan tidak menjawab. Atau lebih tepatnya, dia sama sekali tidak menganggap serius kata-kata Suize. Namun, langkah Suize barusan membuat Zuo Wen sedikit terkejut karena samar-samar dia bisa merasakan bahwa hukum yang dipegang Suize agak mirip dengan hukum kematian yang dia pegang. Saya selalu mendengar bahwa alam netherworld memuja kematian. Tampaknya Suize telah memahami hukum kematian. Zuo Wen bergumam pada dirinya sendiri. Nomor 15, Wen Zuo. Choworong berteriak lagi, dan Zuo Wen melompat ke atas panggung lagi. Namun, lawannya langsung gemetar ketakutan dan kalah dalam pertarungan. Sekarang, Zuo Wen secara publik diakui sebagai orang yang kejam di arena ketujuh. Dia bahkan bisa membunuh Kaisar Lord yang tak terkalahkan dengan sebuah pukulan. Selain beberapa orang di arena ketujuh, sisanya tidak berani menghadapi Zuo Wen. Dalam 10 pertandingan berikutnya, Zuo Wen menang dengan sangat mudah. Lawan yang dia pilih pada dasarnya semuanya langsung hangus, jadi Zuo Wen langsung mencapai 90 kemenangan beruntun. Nomor 15, Wen Zuo melawan nomor 54, Zheng Tang. Biliran Zuo Wen lagi untuk pertandingan ke-91. Namun, saat Choworong membuat pengumuman, banyak orang di bawah arena terdiam. Adegan Wulan dibunuh oleh Zuo Wen dengan satu pukulan masih tergambar jelas di benak semua orang. Zheng Tang adalah kakak laki-laki Wulan. Kini setelah keduanya bertemu, suasana di sekitarnya langsung menjadi sedikit aneh. Wajah Zheng Tang agak ungu, dan matanya berkedip. Omong-omong, ketika dia melihat pemuda di depannya, adegan kematian Wulan secara alami muncul di benaknya. Namun, Zheng Tang sedikit tidak mau langsung menyerah, jadi dia memutuskan untuk mengucapkan beberapa kata kasar terlebih dahulu sebelum menyerah. Wen Zuo, kamu membunuh orang-orang Ola Naga Biru milikku. Kamu mungkin aman di Majelis 9 Netherworld sekarang, tetapi ketika Majelis 9 Netherworld berakhir, itu akan menjadi kematianmu. Juga, jangan berpikir untuk mendapatkan keberuntungan. Di alam 9 Netherworld, Ola Naga Biru kami adalah kekuatan terkuat. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, kamu masih dicari oleh Ola Naga Biru kami dan ditangkap. Zheng Tang berdiri dengan bangga. Mungkin karena dia mengandalkan nama Ola Naga Biru di belakangnya, dia tidak takut seperti saat pertama kali menghadapi Zhuawan. Bagaimanapun, Ola Naga Biru adalah sebuah raksasa, dan Wen Zuo hanyalah seorang kultifator pengembara kecil. Namun, Zhuawan sama sekali tidak memperhatikan Zheng Tang. Dia menoleh untuk melihat Cao Rong dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kita sudah cukup lama berdiri di arena. Kita harus mulai sekarang, kan? Cao Rong terkejut, lalu memperlihatkan senyuman lucu dan berkata, tentu saja kita bisa mulai. Begitu dia selesai berbicara, Zhuawan mengambil langkah maju, dan dia menembak dengan keras ke arah Zheng Tang seperti gumpalan asap halus. Zheng Tang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung tertegun. Ketika dia melihat Zhuawan bergegas ke arahnya tanpa hambatan apapun, terutama ketika dia melihat niat membunuh yang kuat di mata Zhuawan, ketakutan yang luar biasa muncul di hatinya. Tentu saja, naluri bertarungnya membuat Zheng Tang melepaskan hukum kayu pada saat pertama dan mengelilingi tubuhnya. Aku kehilangan. Ketakutan yang luar biasa menyebabkan pikiran Zheng Tang menjadi kosong. Adegan kematian Wulan terus-menerus bergema di benak Zheng Tang, menyebabkan tubuhnya menjadi kaku. Namun, sebelum Zheng Tang menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan sesuatu keluar dari dadanya. Kemudian, dia terkejut saat mengetahui ada tinju yang tanpa sadar mendarat di depan dadanya. Puff! Zheng Tang memuntahkan setegup darah. Dia merasa seolah-olah organ dalamnya terbalik, dan darah di tubuhnya mengalir terbalik. Dia bahkan memiliki keraguan besar dalam hatinya. Wen Zhuo jelas berada puluhan meter jauhnya, jadi bagaimana Wen Zhuo bisa sampai di depannya dalam sekejap mata? Aku kalah, aku kalah! Zheng Tang tidak peduli dengan wajahnya saat dia berteriak. Ketakutan akan kematian memenuhi seluruh pikirannya, dan dia tidak ragu-ragu meneriakkan kata-kata yang sebelumnya dia rasa malu. Kamu kalah! Zhuo Wen sama sekali mengabaikan teriakan Zheng Tang. Hukum api menyebar dari tinjunya dan memasuki tubuh Zheng Tang. Dengan lolongan yang menyedihkan, tubuh Zheng Tang terbungkus dalam api sembilan warna. Ketika lolongan itu tiba-tiba berakhir, Zheng Tang menghilang, meninggalkan tumpukan abu hitam. Mendesis! Mendesis! Terima kasih telah menonton!